Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan hafiat Dapat mengikuti acara Jum Kesehatan IKPLN Daerah Indonesia Power Yang bekerja sama dengan Remasakit Yarsi Remasakit Yarsi Jakarta Dan dokter perusahaan PT Indonesia Power Ada pun susunan acara pada hari ini adalah Yaitu pembukaan atau registrasi telah kami lakukan Dan dilanjutkan dengan kata pengantar pembawa cara Ya seperti saat ini Dan dilanjutkan dengan sambutan ketua HP Pusat Atau IKPLN Daerah Indonesia Power Dan ada pengantar Jum Kesehatan oleh dokter Amelia Dan dilanjutkan presentasi dan tanya jawab Dan setelah itu acara dianggap selesai, acara ditutup Baiklah Tua Pak dan Ibu sekalian Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung pada hari ini Dan tentunya saat ini kami persilahkan kepada Pak Arifin Selaku Ketua HP Pusat IKPLN Daerah Indonesia Power Kami persilahkan Pak Arifin Baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Terima kasih Cukup jelas Pak Edi? Jelas Pak, selanjutnya Terima kasih Yang terhormat Dr. Depa Dari Masakitasi Yang terhormat Dr. Amalia Dr. Kulisan PLN Indonesia Power Yang terhormat Dr. Kulisan Yang terhormat HAPI Pusat Dan HAPI Unit Dan yang saya hormati Seluruh HAPI Dan para senior Yang hadir Pada kesempatan ini Injinkan saya menyampaikan Sedikit sambutan Jum ini Terkait dengan Isu polisi udara Di Jakarta Akhir-akhir ini Dan saya kira Ada hubungannya Mbak Dokter Dengan polisi ini Dan Saya Pribadi Sangat setuju Dengan temanya Adalah Apa namanya Mencegah dan Solusinya Terhadap Isu polisi udara ini Kita tidak berbicara Mengenai penyebab Karena kalau bicara Penyebab itu Akan terjadi Berkepanjangan Karena Sudah campur aduk Antara fakta ilmiah Dan Kepentingan politik Kalau sudah bicara Penyebab Lebih baik kita Bicara solusinya Saya sangat setuju Kita solusi Pencegahan Terutama bagi kita Paralansia Bukan Tidak kita Kami Karena Dokter Amalia Kan masih Bukan rahasia Di budaya pajuk Ini kan Ada isu kan Dari Resipitator Sekarang ini Juga Sudah dilengkapi Dengan FGD Namanya Itu FGD Ini Jadi Untuk Pasti ada yang Lepas Pastilah Tidak Tidak 100% Namun Pak Tanya Tidak Suralaya Sehat Kemudian Masa dekat Yang bermukim Di Suralaya Pun Di Suralaya Sehat Buktinya Dokter Amalia Kan Pernah tinggal Suralaya Kecilnya Sehat Jadi Itu Berdebat Tapi Saya yakin Dari situ Saya Pribadi Mohon Izin Saya kira Barangkali Di Mute Dulu Pak Idy Ya Sudah Tidak Berjadinya Sudah Baik Baik Nah Saya Mujian Kepada Dokter Dapa Dan Dokter Amalia Ingin Menyampaikan Sedikit Pesan Kepada Pak Anggota Hapi Jadi Terutama Kami-kami Ini Sudah Pada Lansia Pada Pensionan Ini Umumnya Mohon Agar Kita Meneramkan Pola Hidup Sehat Bapak Ibu Semua Ya Menjaga Kebutuhan Jaga Kesehatan Kita Jaga Kebersihan Kemudian Makan Dengan Gizi yang Seimbang Israt Cukup Pelaraga Cukup Juga Cukup Minum Ya Mungkin Untuk Ukuran Kita Sekitar 5-16 Perhari Jangan Kekurangan Dan Jangan Perlebihan Karena Yang Perlebihan Itu Tidak Baik Tidak 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 Membahayakan Mungkin Dokter Tau Ya Menyaring Air Itu Kalau Digunci Minyuk Terus Terus Bisa Masalah Usahakan Bangun Tidur Bapak Ibu Minum Satu Melas Air Dan Air Hangat Usahakan Minum Terhangat Usahakan Selalu Minum Air Hangat Nah Mungkin Ada yang bertanya Apakah boleh Minuman dingin Seperti Soft drink Es krim Boleh Hanya Sekali-kali Sekali-kali Sajalah Boleh Minum Soft drink Minum Es krim Tapi Jangan Terus Terus Sekali-kali Karena Kita tahu Semua Tidak Ada Es krim Yang Panas Apalagi Es krim Pedas Tidak Ada Jadi Boleh Sekali-kali Aja Lalu Apalagi Awali Makan Dengan Buah-buahan Khususnya Sarapan Pagi Dan Jangan Durian Sarapannya Durian Jangan Tapi Cukup Irisan Papaya Dan Pisang Kenapa Papaya Dan Pisang Saya Menganjurkan Karena Pisang Dan Papaya Itu Murah Dan Tidak Mengenal Musim Ada Ada Saja Selalu Ada Papaya Selalu Ada Pisang Dan Apa Namanya Juga Kalau makan Di rumah Awalnya Makan Di rumah Kalau bertamu Ke dokter Amel Terdipat Disuguhin Steak Disuguhin Apa namanya Tebe goreng Jangan Minut Buah-buahnya Ini kata Paripin Terus makan Buah dulu Jangan begitu Makan aja Kalau lagi bertamu Seadanya aja Jangan Minta Buah-buahan Makalan Ini bukan Main-main Anjuran Dan tertulis Dalam Al-Quran Silahkan Bapak Ibu Baca Surat Armaidah Al-Waqi'ah Ayat 18 Sada 21 Tertulis Awali makan Dengan Buah-buahan Jadi bukan Main-main Jadi Insya Allah Menyehatkan Awali makan Buah-buahan Ada Adab Al-Quran Silahkan Ayat 18 Sada 21 Disitu Tercantum Jelas sekali Awali makan Dengan Buah-buahan Saya pernah punya Pengalaman juga Saya pernah Temanian makan Orang Jerman Baru datang Dia Jerman Makan malam Waktu itu Dia ahli TAPO Namanya Mr. Dijar Dewis Saya masih ingat Kira-kira 5 tahun yang lalu Nah Di Meja Prasmanan Saya ngambil Buah-buahan Saya ajak makan Dia Mari makan Saya makan Buah-buahan Dia ngambil Buah-buahan juga Eh Anda mengambil Buah-buahan juga Iya Katanya Buah-buahan itu Cepat busuk Kalau dimakannya Harus dahulukan Kalau belakangan Nanti Apa namanya Begitu Sampai proses Di usus Besar kita ini Kubur busuk Buah-buahannya Nah Jadi makan Buah-buahan itu Sekarang sudah Menjadi pola makan Manusia modern Ya kan Dahulu waktu saya dinas Saya sering Dapat tugas ke Eropa Belum ada pola itu Belum ada Sekarang ternyata itu sudah menjadi Ini menjadi pola Pola Manusia modern Bawa makan itu adalah Jawa di buah-buahan Sedikit juga Bapak Ibu semua Perlu tahu juga Tentang giji Ilmu giji Mungkin juga nanti ada Jumuh susu Mengenai giji Saya perlu juga Nanti ada Dokter Amalia Dokter Depan Nanti ada Jumuh susu Ilmu giji Perlu tahu Karena kalau salah Itu tidak berapa Contohnya begini Saya pernah mendengarkan Waktu itu Ceramah Tarawih Waktu itu Ceramah aja Waktu itu Di Masjid Salman ITB Waktu itu Penceramahnya Dokter-dokter Rudi Sarif Sudah Almarhum Sudah Profesor lagi Almarhum ini Dosen 24 Waktu itu Memberikan ceramah Di Masjid Salman ITB Ceramah Tarawih Ceritanya begini Ada seorang pemuda Yang belum mampu menikah Sesuai dengan sunah Berpuasa Untuk mengendalikan emosi Karena belum mampu menikah Dia berpuasa Untuk mengendalikan emosi Ternyata ketika buka Makan satu kambing 20 tusuk Ya tensinya naik lagi Akhirnya Tujuannya kurang Tercapai Jadi ilmu giji Harus tahu juga Sekarang kan kita Jumuh mengenai kesehatan Bagaimana solusi Menghadapi polusi Di Jakarta ini Dan tersegahannya Mungkin ke depan Kita adakan lagi Jumlah lagi Ya mumpung Sekarang ini kan kita Dapat Pelayanan yang luar biasa Terima kasih sekali Kepada Dokter Amalia Dokter Depa Kita mendapatkan Ilmu nanti Mengenai ini Dengan gratis Mungkin Entah karena Pensiunan Ya para pensiunan Gretis aja lah Kata dokter Depa Dokter Amalia Kan pada kali gitu Mudah-mudahan Terima kasih sekali Mengucapkan Kepada dokter Depa Dokter Amalia Dan tim Dari Asi Atas kesediaannya Memberikan Ceramah pada pagi ini Terima kasih sekali Saya tutup Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih mute Pak Edi Masih di mute Pak Edi Ya oke Maaf Mohon izin Semua kameranya Agar dibuka Untuk kami ambil gambarnya Gambar-gambar yang Ceria Terima kasih Satu Dua Tiga Selanjutnya Sekali lagi Terima kasih Ya sering-sering Kelupaan Karena disini One man show Saya sendirian Kadang menutup mute Keterusan Baiklah Bapak dan Ibu sekalian Kita lanjutkan Yaitu Penyampaian Presentasi Kesehatan Pada hari ini Tanggal 23 September 2023 Bersama Dokter Deva Bakhtiar Dari Rumah Sakit Yarsi Dan tentunya Moderator kami Yaitu Dokter Amelia Dokter perusahaan Indonesia Power Sebentar Ini akan Saya panggilkan Beliau Aduh Jadi langsung tampil Loh ya Pak Idy Sebentar Ada temannya Nanti Oh ada temannya Ya Biar sekaligus Bicara Ya Kami terlihat Dokter Deva Dan Dokter Amelia Untuk menyampaikan Sesuatu Yang akan Disampaikan Pada hari ini Terima kasih Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Semangat pagi semuanya Pak Bapak Ibu Pagi 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 Indonesia Powernya Masih melekat di hati Luar biasa ya Masya Allah Salam hormat Buat Bapak Ibu Semuanya Yang mungkin tidak bisa Saya sampaikan Satu per satu Tapi senang banget nih Ada Ada Bapak-bapak Yang sudah Sangat familiar Gitu ya Dan Tadi ya Dokter Deva juga Sudah berada disini Terima kasih Dokter Deva Bahtiar Dari Rumah Sakit Yarsi Dan tim Rumah Sakit Yarsi Dok tadi Kalau kita Menyikapi Apa Pembukaannya Dari Pak Arifin Ini disini Semuanya Dok Ini adalah Tenaga-tenaga Ahli Dari Seluruh Indonesia Gitu ya Pak Ya Pak Arifin Ya Pak Edy Masya Allah Jadi mereka Memang tahu Tahu sekali nih Dok Tentang kondisinya PLTU Ini sebenarnya Seperti apa Gitu ya Pak Jadi kita Tidak kembali Ke penyebab Tapi saat ini Kita memang Apa namanya Akan berbicara sedikit Tentang Polusi udara Yang memang Menjadi Topik lah ya Kalau dulu Mungkin kita Hot-hotnya Tentang COVID-19 Gitu ya Ternyata COVID-19 selesai Kita masih tetap Harus pakai Masker gitu ya Pak ya Ada yang masih pakai Masker gak Tapi pertanyaannya dulu Sekarang Kadang-kadang 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 Ya karena Ya ini Polusi udara ini Sebenarnya isu yang Sudah lama ya Mungkin nanti Dokter Deva akan Menjelaskan Memang ini adalah Kontaminasinya Udara Kita yang Seharusnya Sehat bagi kita Tapi ternyata Punya efek Saat ini ya Efek yang dapat Menyebabkan Kerusakan pada Berbagai organ Yaitu paru-paru Apa Jantung ya dok ya Dan lain-lain Gitu Nah Bapak-bapak Yang mungkin Sudah berusia lanjut Nah Memang pada dasarnya Memiliki faktor resiko Yang sebenarnya Lebih tinggi Ini Walaupun Apa namanya Kalau tadi Pak Arifin Sudah menyebutkan Beberapa hal-hal Yang bisa menjaga Supaya kita tetap Dalam kondisi fit Gitu ya Pak ya Dan kita tidak punya Penyakit-penyakit Yang mungkin bisa Membuat kita Lebih sensitif Dari orang-orang Lain Ya itu Tapi kita masih Punya resiko Karena memang organ-organ Di dalam tubuhnya Sudah Sedikit ada Perubahan Gitu mungkin Dokter Defayak Nah ini Hal yang baik sekali Karena pada pagi hari ini Kita sudah Kedatangan nih Narasumber dari Rumah Sakit Yarsi Mungkin sebelum saya Mulai Ijinkan Mbak Putri Mungkin bisa membantu ya Untuk memutarkan Company Profile Dari Rumah Sakit Yarsi Bapak-bapak Ibu semua Sudah tahu Dimana letaknya Rumah Sakit Yarsi Tempaka putih Belum ya Oh Pak Arief bilang Belum Jadi di Cempaka putih Dan Rumah Sakit Yarsi Ini punya Satu program Khusus untuk Lansia Begitu Mbak Anik ya Mungkin disini ada Mbak Anik Yang mewakili Rumah Sakit Yarsi Gimana Mbak Anik Betul dok Kita ada program Dan bahkan Kita juga Sudah ada Program Yang menggila Minggu ketiga Dan keempat Di berbagai Lansia Yang ada di Indonesia Di antaranya Ada ya Kestelkom Bank Indonesia Nah Dari Indonesia Power Bisa bergabung Monggo silahkan Setiap Minggu ketiga Dan keempat Minggu ketiga Dan keempat Setiap pagi Hari Jumat Di Rumah Sakit Yarsi Ada senamnya dok Oh jadi senam ya Senam kesegaran Just money Atau apa itu Senam kesehatan Jantung Atau gimana Kesehatan Untuk Lansia Yang ada di Indonesia Dok Itu tadi dok Dari berbagai instansi Nanti semoga Dari Indonesia Power Juga bisa turut Bergabung Dan menjadi Klub Senior Di rumah sakit Yarsi Itu harus daftar dulu Atau gimana mbak Anik Boleh nanti Izin share Nomor saya dok Undang Minggu keberapa Nanti kita bisa undang senam Ada pemeriksaannya juga berarti ya Betul dok Oke boleh mungkin Boleh ya Pak Edi Pak Arifin ya Izin Di share nomernya Di kolom chat Mbak Anik Silahkan Nanti bagi bapak-bapak Yang mungkin Berada di Rumahnya Di sekitaran Dari Yarsi Yaitu di Cempaka Putih Mungkin bisa ikut join ya Baik Terima kasih mbak Putri Jadi bapak ibu semuanya Salam hormat juga Dari Bapak Asepianian Selaku Vivi Dari HSK PT PLN Indonesia Power Jadi rumah sakit Yarsi Ini sudah berlangganan juga Dengan PT PLN Indonesia Power ya Pak Arifin Pak Edi Dan bapak ibu semuanya Jadi untuk Pertanyaan Ini sebenarnya rumah sakit Apa saja sih Yang sudah berlangganan Mungkin sebelum Dokter Deva Memulai ya Jadi Untuk semua rumah sakit Yang sudah berlangganan Dengan PLN Maka itu Menjadi rumah sakit Langganan PT PLN Indonesia Power Juga Kemudian rumah sakit Pemerintah Dan rumah sakit Yang sudah berPKS Langsung dengan PT PLN Indonesia Power Salah satunya adalah Rumah sakit Yarsi Jadi ketika bapak ibu Misalnya berobat Ke rumah sakit Yarsi Ataupun dirawat inap Di rumah sakit Yarsi Maka surat jaminan Akan langsung Bisa kita keluarkan Dan untuk reimbursementnya Adalah 100% Seperti itu ya Oke Pada pagi hari ini Saya izin membacakan dulu CV Dr. Deva ya dokter Terima kasih Atas kehadirannya lagi Silahkan Mbak Putri Bisa ditampilkan Dr. Deva Bakhtiar Adalah dokter spesialis paru Di rumah sakit Yarsi Beliau adalah Dokter lulusan Universitas Indonesia Untuk spesialis parunya Kemudian Bisa dikebawah S1 nya dari Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani Ya dokter ya Dan Kebawah lagi Mbak Putri Ya ini adalah Beberapa pengalaman Kerja beliau Saat ini Berpraktek Di rumah sakit Yarsi Setiap hari apa dok Hari Senin Sampai hari Jumat Hari Sabtu Dengan perjanjian Oh baik Jamnya dok Jam 11 Sampai jam 2 Jam 11 Sampai jam 2 ya Jadi mari Bagi Bapak Ibu Yang membutuhkan Konsultasi Dengan dokter spesialis paru Bisa ke Dr. Deva Bakhtiar Ya Terima kasih Agar tidak berlama-lama Mungkin kita mulai saja dok ya Materi presentasinya Kurang lebih 30 menit Kemudian kita lanjut Dengan tanya jawab ya dokter Perlu kami yang tampilkan materinya Atau mau dokter langsung Minta tolong dokter Amel ya Boleh dibantu Baik dokter Silahkan ditampilkan Mbak Putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pertama-tama Saya mengucapkan terima kasih Sekali untuk PT PLN Saya sangat Senang Merasa terhormat juga nih Bisa bicara di hadapan Bapak-bapak Semua Bapak-bapak ini Paling pasti sudah banyak pengalamannya Dibanding saya ini Kemudian Salam saya untuk Pak Harifin Tadi sudah membuka Cukup banyak Pengetahuan yang Pak Harifin tahu Ya sudah membantu saya juga Kemudian untuk moderator Pak Edi Sama dokter Amelia Dan Semua Para yang hadir hari ini Sebenarnya saya sharing aja ini Tentang efek polusi udara Pada lansia dan pencegahan Dan solusinya Tadinya kita mau Membawa bersama Di RSI ini Ada dokter Spesialis geriatri Atau untuk Lansia Tapi karena waktunya mepet Gue juga ternyata ada Bertepatan Ada acara juga Jadi tidak bersamaan Sebenarnya enaknya berbarengan Jadi Dapat ilmunya lebih banyak Mungkin Kedepannya kali ya Bapak-bapak semua ya Boleh Itu udah terambilnya Jadi nanti kalau misalnya Untuk bapak-bapak Yang ada masalah Untuk masalah geriatri Atau masalah Lansia Itu bisa ke beliau juga Nantinya ya Kita udah punya Di RSI Baik Nggak berlama-lama Saya akan bicara tentang Efek polusi udara Pada lansia dan pencegahan Dan solusinya Mohon maaf Pak Arifin Tanpa Menyampingkan yang lain Ini tidak ada Tendensi yang lain-lain Tapi Kita kayaknya perlu tahu juga ya Sebab-sebabnya Supaya kita kenal dulu Polusi darah itu Seperti apa Mohon maaf Sebelumnya Nah Ini sebagai pendahuluan WHO Saat ini mencatat Hampir 92 penduduk dunia Itu menghirut udara Dengan kualitas yang Dan WHO Mencatat bahwa Setiap tahun Terdapat 7 juta kematian Akibat polusi udara Baik di dalam Maupun di luar Ternyata Polusi udara itu Tidak hanya di dalam Di luar ya Bapak-bapak Ternyata di dalam rumah pun Kita bisa kena polusi udara Dan lebih dari 2 juta kematian itu Berasal dari Asia Tenggara 9 dari 10 orang di dunia itu Tinggal di area Dengan standar polusi udara Yang melebihi nilai baku Yang telah diletapkan oleh Nah sekarang di Indonesia sendiri Bahwa polusi udara Di beberapa kota Terutama di daerah Jaboditabek Berdasarkan air quality index Aki Dilaporkan tidak sehat Yaitu dengan Aki bernilai lebih dari 150 Slide Nah Jadi Masyarakat kita sekarang Atau kita sendiri juga Dihadapi dengan beberapa Persoalan iklim ini Yang sangat menjadi sorotan sekarang Adalah polusi udara Di Jakarta Yang mengancam Kesehatan Kita semua Merujuk pada Aiki Air Perusahaan teknologi Kualitas udara Di Swiss Menyebutkan Bahwa polusi udara Di Jakarta Itu menempati Posisi pertama Kota Dengan kualitas terburuk Di dunia Sepandang Agustus ini Mungkin Bapak-bapak yang Udah sering terbang Bisa ngeliat Kalau kita dari atas Di atas Di atas pesawat Kita lihat ke bawah Kita lihat Jakarta tuh Kayak dipayungin Oleh asap yang tebal Itu bentuk Dari polusi udara Dimana Indeks kualitas udaranya Sebesar 168 Artinya Ini termasuk Tidak sehat Kalau kita lihat tadi Bahwa Akhirnya disebut Bahwa di atas 150 itu Tidak sehat Jakarta sendiri Memiliki 168 Dengan Konsentrasi Partikuletmeternya Atau PMnya Sekitar 2,5 Mencapai 19,3 kali Nilai Paduan kualitas udara Tahunan Dari WHO Biasanya kan Dianggap Mencapai 16 Itu sudah Sudah Masih bisa toleran Ini sudah sampai 19,3 kalinya Untuk Jakarta Kemudian menyebabkan 9,100 Kematian Pada tahun 2023 Slide Nah Ini tadi Maaf-maaf ya Pak Arifin Proses krisis udara Bersis di Jakarta ini Mungkin masalah Hensi komplektat Jadi bukan Banyak sekali Yang menyebabkannya Karena kota Jakarta ini Mupakan kota Metropolitan Dengan berbagai Aktivitas manusia Di antara penyebabnya Adalah Kita lihat Bahwa banyaknya Kendaraan bermotor Suka atau tidak Suka kita Dia akan Sebagai penyumbang Untuk polusi udara Capaiannya Sampai 21,8 juta Berdasarkan BPS 2021 Kemudian Yang tadi Bahwa kota Jakarta Dikelilingi oleh 16 pembangkit listrik Tenaga PLTU Sebanyak 10 PLTU Bertempat di Banten Dan 6 sisanya Berada di Jawa Barat Ditambah Banyaknya perusahaan-perusahaan Industri Yang tersebar Ini juga Sebagai Penyumbang Untuk Terjadinya Polusi udara Slide Nah Ini kita lihat Sumber polusi udara tersebut Sebagian besar polusi itu Berasal dari aktivitas kita Ya Aktivitas itu Bagaimana kita bergerak Kita memerlukan transportasi Jadi dari Apapun transportasinya Pasti akan menyumbangkan Polusi udara Apalagi Kalau kita tidak Rajin Di emisi ulang Di tes emisi Ya Gitu Kemudian Kita memerlukan Barang-barang Yang diproduksi Itu akan menghasilkan Juga polusi udara Kemudian Untuk membangkitkan Pabrik-pabrik tersebut Butuh energi Itu juga akhirnya Menghasilkan polusi udara Kemudian Pengolahan sampah Yang tidak tepat Juga menghasilkan Polusi udara Namun ada juga Yang alami Misalnya karena letusan Gunung berapi Slide Nah Menurut Bernan dan teman-teman Pada tahun 2014 Ini disebutkan Bahwa 2004 Disebutkan bahwa Klasifikasi polusi udara Itu dibagi atas Adanya Polutan primer Dan sekunder Kalau primer itu adalah Polutan yang keluar langsung Ke atmosfer Tanpa melalui Adanya reaksi kimia Jika terjadinya Pembentukan bersama Reaksi kimia Itu kita sebut dengan Sekunder Kemudian ada Polutan yang berasal Dari dalam Dan juga ada yang Dari luar Kalau dalam ini Maksudnya dalam ruangan Misal kita lihat Contohnya di dalam rumah saja Itu bisa berasal Dari asap Memasak Pembakaran Kemudian Pemanas 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 macam-macam Ada pemanas air Ada pemanas suhu ruangan Kalau pada daerah Negara-negara Yang Iklimnya berubah Dari Ada iklim musim dingin Mereka biasanya pakai Pemanas ruangan Kemudian juga berasal Dari agent biologist Kemudian Kalau yang berasal Dari luar ruangan Itu bisa berasal Dari industri Industri-industri Komersial Ataupun Seluler Perkotaan Kemudian Dari yang alami Itu bisa kita Dapatkan dari Tanah Pertanian Ada juga Pulutannya berupa Gas dan partikel Nah ini sering kita Ketahui Dari hasil Bakaran-bakaran itu Seperti Adanya sulfur Atau SO2 Ada nitric oxide Ozon Karbon dioksida Spesifik lagi Ada Salatin Organic compounds Ini biasanya Kita bisa temukan Pada tanah Atau Apakaran Vulkanik Kemudian Partikel Partikel ini Yang menyebabkan Iritasi Pada saluran napas Ada yang Ukurannya besar Itu sekitar PM10 Ada yang ukurannya kecil Itu 2,5 Dan sangat kecil Ukurannya 0,1 Slide Nah ini ya Kita lihat Bahwa angin Akan membawa polusi udara Itu kemana-mana Dari pesawat Dari udara itu Pesawat Akan mengeluarkan Karbon monoksida Kemudian Dari kebakaran Hutan Macam-macam Kebakaran gunung Eh Gunung meletus Maksudnya ya Itu akan keluar Amoniak NH3 Dan keluar sulfur Dioksida Kemudian nih Yang saya maksud tadi Dari tanah pertanian Itu akan menimbulkan Sisa polusinya itu Berpahal Volatin Organic compounds Kalau untuk kan Hubungan dengan paru Itu ada Yang menyebabkan Kanker paru Berasal dari ini Ya Atau kita sebut dengan FOC Kemudian dari Asap Asap dari kapal Kemudian dari Asap-asap kendaraan Pabrik Dan juga Perumahan Ya Perumahan gitu ya Polusi dari perumahan Itu Kalau polutan sekundar Tadi kita tahu Bahwa terjadi Reaksi kimia Dilepaskan ke ozon Itu yang kita sebut dengan Polutan sekundar ini Kita bisa lihat ya Tadi disini kita Ketemu SO2 Disini ada SO3 Dia udah bereaksi Berikatan secara kimia Lanjut Slide Nah Jadi kita ketahui Bahwa sumber-sumber Polusi udara itu Bisa berasal dari Rumah Transportasi Industri Agrik Kultural Pembuangan Sampah tadi yang Tidak benar Kemudian bisa berasal Dari alami Ini saya mengingatkan Kembali ya Slide Nah Ini tadi sumber Polusi di Jakarta Hasil kajian investasi Emisi pada tahun 2020 Bahwa SO2 itu Lebih banyak Dihasilkan Kita lihat dari sini 61,96% Dari industri Manufaktur Kemudian nitrik Okside oleh Transportasi Sekitar 72,4% Kemudian CO Transportasi Lebih banyak Dihasilkan oleh Transportasi itu Paling banyak Sekitar 96,36% Kemudian Ada Partikular Meternya Yang 10 Itu bisa dihasilkan Banyak juga oleh Transportasi Sekitar 57,99% Yang PM 2,5% Oleh transportasi Sekitar 67,3% Kemudian BC Dihasilkan oleh Transportasi 84,04% Jadi kalau kita Lihat simpulan Di sini Ternyata penimbang Paling banyak adalah Transportasi Slide Nah Tadi di Pendahulan Saya sebut Bahwa ada 7 juta Orang yang meninggal Akibat Polusi udara Kita lihat Apa saja Penyakit apa saja Yang berhubung Dengan kematian tersebut Ternyata Dari data tersebut Disebutkan bahwa Sekitar 21% Itu disebabkan oleh Karena radang Paru Atau kita sebut Dengan pneumonia 20% Akibat stroke 34% Karena serangan jantung Kemudian 19% Karena penyakit PPOK Atau penyakit paru Kronis Atau CUV Di nama Asingnya Kemudian 7% Berasal dari Kanker paru Dari data ini Ternyata Dari polusi udara Yang menyebab Kematian itu Paling banyak itu Adalah karena Penyakit paru Sekitar 47% Slide Jadi bahwa polusi udara itu Berefek untuk Kesemua orang Sebenarnya Misalnya pada Ibu-ibu hamil Itu akan melahirkan Bayi-bayi yang sangat kecil Nantinya Karena Efek dari polusi tersebut Pada anak-anak Akan terjadi asma Atau memang dia Bahwa Genetiknya ada yang asma Maka asmanya itu Akan terjadi Terus Masih kecil itu Sudah mulai timbul serangan Kemudian Terjadinya gangguan Dari Pertumbuhan dari Fungsi parunya Terganggu pertumbuhannya Kemudian Kalau Ada batuk Akan lebih sering batuk Disertai dengan Wheezing atau penyepitan Salon nafas Nah Pada anak-anak Kadang-kadang Karena sering Kena polusi udara Dari kecil sudah kena Maka sudah mulai terjadi Asteriosclerosis Atau pengerasan dari Arterinya Kemudian pada Dewasa Itu akan terjadi Serangan asma Yang berulang Apalagi pada orang-orang Memang dia Keluarganya ini Memang Alergenya Alergi Rewat asmanya Sudah terbawa Kemudian Adanya serangan jantung Pada anak Pada Dewasa Kemudian ada Sakit jantung Struk Kanker paru Kemudian PPOK Nah PPOK Atau penyakit paru Obstruktif Promis ini Dia dibagi Ada bronchitis Ada emphysematus Mungkin bapak-bapak Ada yang sebagian Tahu Apa sih itu PPOK PPOK itu Sebenarnya Penyakitnya itu Utama disebabkan Oleh polusi udara Yang utamanya Adalah rokok Jalan yang mirip Dengan asma Kemudian akan Timbul Diabetes Nah Pada lansia sendiri Apa yang akan terjadi Ternyata pada lansia juga bisa terjadi serangan asma Kemudian fungsi parunya akan cepat menurun Terjadi kanker paru Ada diabetes Nah dimensia Pada orang tua akan sering terjadi dimensia Akibat polusi udara tadi Kemudian juga ada yang terjadi serangan jantung Gagal jantung Dan stroke Slide Nah Ternyata Kita mempunyai Tanda gitu ya Skala untuk mengukur Kualiti dari Udara ini Apakah udara ini Masih dianggap aman Atau tidak Ternyata Kita bisa menandainya Ditandain Dengan warna Kalau warna hijau ini Kita sebut good Dengan indeks Volume-nya Sekitar 0 sampai 50 Ini Dianggap Masih bagus Udaranya Proses untuk terjadinya polusi itu Sangat Kecil Bahkan tidak ada Nah kalau yang kuning itu Moderat Sekitar 51 sampai 100 Ini akan berpengaruh pada orang-orang yang hanya sensitif Menyebabkan adanya polusi udara Tapi pada orang-orang yang memang sudah sensitif ya Kemudian disebut tidak terlalu sehat gitu ya Sensitif untuk orang-orang yang Punya Grup yang mempunyai sensitifitas terhadap polusi tersebut Itu Nilai indeksnya sekitar 101 sampai 150 Nah ini tadi ya Jadi batasnya itu Kita diharapkan tidak keluar rumah Jika di daerah atau lingkungan itu Akhirnya itu lebih dari 150 Nah kemudian Tidak sehat Itu diantara 151 sampai 200 Ini bisa berpengaruh Pada kesehatannya Baik orang yang grup yang memang punya Sensitifitas terhadap udara yang tidak bersih Akan menyebabkan efek penyakit yang sangat serius Kemudian dianggap sangat tidak sehat Itu di 201 sampai 300 Ini sudah diberikan warning Untuk adanya kondisi yang Kegawatan atau emergency Dan kemudian kita sebut Hazard dose itu sekitar 300 plus Itu sangat-sangat berbahaya Jadi artinya kita harus banget menghindari kondisi Kalau kita temukan nilai Akhirnya itu sekitar 300 Ini warnanya merah bata Nah kemudian Bagaimana pengaruh polisi udara terhadap kesehatan Ternyata Ribuan orang akan menjalankan kematian Kemudian serangan jantung yang tiba-tiba Dengan pembunuhan UGD dan ralat inap yang banyak Nah apalagi yang akan terjadi Karena kunjungan ke dokter lebih sering Orang-orang akan lebih banyak kehilangan kerja Karena penyakit yang mereka derita Akibat polisi udara tersebut Anak-anak jadi sering absen kesekolahan Nah bahkan jutaan orang akan mengalami nantinya Gejala pernafasan Bisa terjadi serangan asma yang berulang Nah penggunaan obat akibat polisi udara ini Menjadi meningkat nantinya Kemudian penurunan fungsi paru Akibat dari polisi udara tadi Juga berdampak terhadap jantung Dan terjadi peradangan yang berulang-berulang Slide Nah saya sedikit melihatkan gambar saluran napas kita ya Ini kalau kita lihat dari sebelah kanan kita ini Ini adalah gambaran bagaimana udara itu masuk Sampai ke dalam paru kita Nah itu dia akan masuk melalui hidung Sebenarnya di paru kita itu ada yang disebut dengan Diven Mechanism Jadi sistem pertahanan paru kita yang pertama Jadi kuman itu masuk melalui hidung Hidung kita akan sensitif Akan timbul bersin untuk mengeluarkannya Tapi ketika daatan tubuh kita gak terlalu bagus Untuk mengatasinya Dia akan turun Dia turun ke tenggorokan kita Tenggorokan kita ya Nah itu disebut paring Kemudian dia akan turun lagi Ke dekat pita suara kita Itu adalah laring Nah kemudian dia akan menuju Ke saluran napas kita Kita sebut rakyat Nanti dia akan bercabang ke saluran napas besar Blongkus Dan nanti sampai ke yang kecil Itu kita sebut alveolus Jadi alveolus ini nanti Bentuknya itu seperti Buah anggur sebenarnya di dalam Nah disinilah tempat pertukaran udara Berlangsung Nah ini Kuman bisa sampai ke alveolus ini Nanti tergantung ukurannya Karena disini kan kecil sekali Nah Jadi kalau kita lihat bahwa Ada gas kiritan Ada partikel atau gas asfixian Yang membuat Pasien akan mengalami Susah nafas nantinya Karena kekurangan oksigen Jadi gas iritan itu Yang menyebabkan iritasi Atau peradangan dari saluran paru itu Berupas sulfur Nitric oxide Kemudian ozon Kemudian ini yang tadi saya sebut Ada partikel Yang menyebabkan iritasi Peradangan secara Menyeluruh Atau kita sebut sistemik Memicu terjadinya Kanker Dan kerusakan saraf Itu pada FOC tadi Dan partikel molekular Kemudian gas asfixian tadi Berupa CO dan CO Slide Nah Ini ya Bahwa gas iritan Atau iritasi tadi Dia akan bisa menyebabkan Mata kita menjadi Merah dan berair Karena kena polusi Udara tadi Untuk orang-orang yang sangat sensitif Akan terjadi matanya kering Cepat banget kering Nah untuk orang lansia Ini sering terjadi Karena pada orang tua itu kan Cairan juga berkurang Kalau pada anak-anak Jumlah kairannya banyak Pada bayi Tapi pada orang tua itu Udah mulai kekurangan cairan Akibatnya Kekeringan di mana-mana ya Di kulit Di mata Nah dengan polusi udara ini Menyebabkan Matanya gampang sekali Teriritasi Sehingga terjadi merah Dan berair Pada hidung Bisa menyebabkan Hidungnya berair Gatel Hidungnya jadi mampet Atau hidungnya jadi tersumbat Karena masuknya Polusi udara tadi Partikel-partikel Atau kulutan yang Meiritasi tadi Nah pada saluran nafas Atas juga menyebabkan Sakit tenggorokan Nah nanti ini Kita akan Tanya jawab aja Ini nanti saya akan jelaskan Makanya kenapa Kalau orang yang Batuk dalam polusi udara ini Bentuk-bentuknya berbeda Gitu ya Nah kemudian Berbeda ya dok ya Ya lebih khas ya Kalau untuk batuk-batuk Orang yang kena polusi ini Dengan batuk orang memang Bukan kena polusi itu Untuk berbeda Sifatnya juga berbeda dok Berarti obatnya juga berbeda ya dok Ya sebenarnya Tapi nanti kita Sifatnya Membersihkan Cairannya harus cukup Seperti itu Oh baik dong Nanti kita sambil diskusi ya Deter Amilia ya Kemudian Gas asfixia nih Bila terhiru Nah saluran nafas kita Akan menyebabkan Oksigennya kurang Akhirnya Keluhannya akan Tiba susah nafas Slide Nah ini Jadi tidak semua polutan Itu bisa masuk Sampai ke saluran nafas Paling bawah Yang kita sebut dengan alveolus Ada ukur-ukurannya Yang menyebabkan Si partikel Atau gas iritasi Itu sampai ke bawah Ke alveolus Jika ukurannya itu Lebih dari 11 mikrometer Dia akan hanya berhenti Di lubang hidung saja Dia akan Enggak masuk ke dalam Nah disinilah Sistem pertahanan tubuh kita Kalau dia besar Kemudian Kondisi imunnya bagus Kita akan bersin Kita akan batuk Nah si debu Atau polusi tadi itu Tidak akan terhisap Sampai ke dalam Kemudian jika ukurannya 7 sampai 11 Dia akan masuk Saluran hidung Nah kalau Kondisi kita masih bagus Hidung kita akan Gatel Kita akan bersin juga Nah keluar dia Tidak menjadi sakit Makanya sistem Pertahanan tubuh itu Perlu banget ya Kita terus meningkatkan Banget daeratan tubuh kita Kalau Balik lagi Kalau datang tubuh kita Masih gak bisa Melawannya Akhirnya dia masuk Sampai ke laring Itu ukuran 4,7 sampai 7 Kemudian Yang terakhir itu Ini kita bisa baca ya Yang terakhir itu Ukurannya itu Di 0,43 Sampai 0,65 Itu ukurannya sangat kecil Dia sampai ke Alvulus Nah inilah Macem-macem Bisa karena bakteri Bisa karena virus Dan macem-macem ya Slide Nah ini Jadi efek terhadap Kesehatan itu Kita bagi ada efek Jangka pendek Dan ada efek Jangka panjang Jadi kita tidak Berfikiran saja Bahwa polusi udara itu Ah hanya polusi udara Nanti juga hilang Ternyata kita harus pikirkan Efek jangka panjangnya Kalau kita tidak terlalu aware Ya Kalau jangka pendek Itu akan terjadi Iritasi dari mukosa Yang tadi saya sebut Bahwa ada mata merah Hidung berair Bersin-bersin Yang hampir setiap hari Kita alamin gitu ya Rasa tenggorokan lengket Nah gitu ya Itu yang kita alamin Dalam waktu jangka pendek Kemudian adanya Iritasi seluruh nafas atas Maupun bawah Ada terjadi peradangan Sakit tenggorokan Batuk Nah berdahak Nah ini akhirnya Semua itu memicu Peningkatan ISPA Penyakit ISPA akhirnya Kemudian pada orang-orang Yang memang sudah punya Penyakit dasar Misalnya asma Akan sering terjadi serangan Atau orang-orang Yang memang mempunyai Penyakit PPOK Nah PPOK ini Saya garis bawahi Gejalannya mirip dengan asma Tapi faktor penyebabnya berbeda Asma itu Disturunkan Sementara PPOK Ini akibat polusi Ya Polusi udara Yang paling ringan Tadinya adalah rokok Jadi biasanya Kalau Bapak-bapak Ke dokter paru Terus gejalannya Sesek datangnya Sesek Pasti dokter paru Akan bertanya Bapak punya riwayat rokok gak Gitu Nah jika kita tahu Dia ada riwayat rokok Kemudian kita tanya Berapa batang per hari Mereka merokok Kita akan simpulkan Bahwa bapak ini adalah PPOK Tapi untuk orang awam Hampir sama aja Kalau ada bapak-bapak yang datang ke kita Kadang-kadang Dok Asmasnya kamu dok Asmasnya kamu Sesek Nah Padahal untuk total resananya Ini nanti akan berbeda Tidak sama ya Kemudian peningkatan serangan jantung Nah sering juga terjadi Kemudian Peningkatan kunjungan ke ini Karena respirasi Karena Apa Gangguan dari saluran nafasnya tadi Atau jantungnya Nah risiko keracunan gastosik Juga bisa terjadi Padahal waktu singkat Sedangkan untuk efek jangka panjang Atau kita sebut dengan kronik Lama-lama akan terjadi penurunan Fungsi paru kita Akibat terpapar Zat-zat iritan tadi Tanpa terpapar polusi udara aja Sebenarnya fungsi paru kita itu Sudah menurun 25% Di atas usia 35 tahun Terpapar dengan polusi udara Akan cepat lagi Turunnya Gitu ya Kemudian akan terjadi Hiperreaktifitas bongkus Jadi saluran nafasnya itu Sangat sensitif Ini sudah batuk Nggak lama kemudian Batuk lagi Batuk lagi Gitu ya Nah Kemudian terjadi reaksi alergi Ada reaksi Tadi risiko terjadinya asma Gini Kalau risiko asma ini kan Sebenarnya diturunkan Tapi asmanya itu stabil Terkontrol tadinya Tapi karena pencetusnya Adalah polusi udara Yang sering-sering terjadi Akhirnya risiko asmanya Jadi meningkat Gitu Kemudian risiko PPOK Di tubuhnya sendiri Sudah ada ROS Namanya ya Zat-zat yang Beracun tadinya Di parunya Akibat asak rokok awalnya tadinya Nah ditambah lagi Dengan polusi udara Ini akan menumpuk Nah akhirnya PPOKnya Bertambah berat Ada juga risiko peningkit jantung Pada nantinya Dan pembuluh darah Ini risiko jangan panjang Kemudian juga terjadi Risiko kanker Slide Nah ini kita lihat ya Ini dari satu lembar rambut Kita tuh Kita akan menemukan Segala macam nih Di sana Dari penelitian di Cina Lalu dilakukan Bahwa Ternyata yang paling kecil itu Ini kita lihat Ukurannya itu Di bawah 2,5 itu Debu-debu Partikel debu Itu banyak Bisa Dia bisa sampai ke Alvirus kita Kemudian ada bakteri Asap rokok nih Nah asap-asap Asap ini sebenarnya Sebelum polusi ini Juga udah banyak Menjadi polusi Sebenarnya Salah satunya adalah Rokok Asap orang bakar sate Nah itu semua Sebenarnya berbahaya Terus Tadi kalau orang Manasin motor Itu juga asapnya Berbahaya ya Kemudian ada bakteri Dan virus Slide Ini yang di sebelah kanan ini Sebenarnya Saya menunjukkan Ini gambar Alvirus kita Alvirus jadi Salah nafas yang paling bawah Kayak begini Ini bentuknya Bapak-bapak Jadi bentuknya tuh Kayak sarang-sarang tahun gitu Di sini proses perpukanan udara Kita itu terjadi Gitu ya Slide Gak ada ibu-ibu ya Di sini Dr. Amelia ya Ada dok Ada dok Gak ada 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 satu Ada satu Tuh ada satu Bu Sri Mohon maaf ya Gak tersebut Soalnya biasanya PRN Banyaknya bapak-bapak Biasanya Nah ini tadi ya Di China juga pernah Melakukan penelitian Bahwa ternyata Ditemukan juga Dari rambut itu Banyak Zat-zat Gas-gas yang Menempel Ada magnesium Ada litium Nickel Cobal Arsenic Salinium Zing Dan sebagainya Ini tadi Ini tadi yang Kita lihat gambar Yang coklat tadi Ini alveolus tadi Alveolus ini Kayak buah anggur Kalau kita lihat Tapi kalau kita potong Kayak gitu Dia kayak sarang tawon Di dalamnya Nah ini Kalau kita tunjuk nih Jadi kalau paru itu Disebutnya itu Pohon bronkus Jadi kalau kita lihat Gambarnya itu Kayak pohon kebalik ya Bapak-Ibu ya Ini pohon bronkus Nah di ujung-ujungnya Itulah alveolus Tempat pertukaran udara Itu terjadi Gitu ya Slide Nah hubungannya Kenapa orang bisa menjadi Serangan jantung Ataupun Dimensia Ada dimensia Kenapa sih Kan dia terhirup Nah ternyata Ketika si polusi itu terhirup Partikuler meternya itu Dia akan langsung mempengaruhi Pembuluh darah Terjadi kerusakan pada Pembuluh darah Apa Rusak ya Sistem sirkulasinya Akan terganggu Sistem sirkulasi terganggu Ini akan berpengaruh Pada sistem jantung kita Kardiofaskular Nah ini ya Nah Di dalam polusi udara itu Ada zat-zat stres Namanya Oksidatif stres Dan inflamasi ini Akan Merangsang terdiannya Proses radang Di dalam tubuh Secara langsung Paru itu akan Di Apa namanya Refleknya itu Akan muncul dari Saraf kita Secara Autonom Secara langsung Nah disini Akan terjadi Gangguan Saraf simpatis Maupun parasimpatis Akhirnya itu Terjadi aritmia Pelambatan dari Detak jantung Kemudian gangguan Dari elektrikal Dari Jantung-jantung Apa sih Jantung gitu Nah Ini semua Pada akhirnya itu Akan menyebabkan Penyempitan dari Saluran jantung Terjadi Tekanan darah yang tinggi Jadi pada orang-orang Hipertensi Jadi Polusi udara ini Sering banget nih Tensinya gak stabil Akhirnya Nah ini ya Gangguan-gangguan Pada jantung Dan akhirnya terjadilah Akut milkart infark Atau ganggal jantung Ya Disini Ini Berhubungan semuanya Dengan systemic Oksidatif stress Atau Respon inflamasi Ditambah dengan respon Informasi seseorang Itu yang sangat berbeda Makanya ada kaitannya Antara polusi udara Dengan serangan jantung Slide Slide Sudah dok Sudah muncul Sudah Oke Polusi udara Dan hubungannya Dengan infeksi paru Jadi Jadi Kalau Kan tadi Yang sangat berpengaruh Untuk paru itu Ukuran partikel meternya Itu sekitar 2,5 Ke bawah Nah itu sangat Pembarung sekali Untuk paru Bagian bawah Awalnya itu Akan terjadi Ketika Kita terhirup Awalnya itu Terjadi kerusakan Dari Si saluran nafas itu Jadi Patogen Atau Yang menyebab Pemicu Penyakit itu Akan masuk ke Saluran tubuh Nah ini tergantung Dengan Daya tubuh Dari kita Nah ketika Expose Atau Terexpose Sangat tinggi Maka akan terjadi Infeksi pada awalnya Kalau imun kita Tidak bagus Akhirnya itu Infeksinya akan Bertambah berat Akhirnya menjadi Sangat serius Nah Akhirnya itu Perbaikannya pun Menjadi Terganggu Akhirnya menjadi Penyakit yang sangat berat Proses ini sebenarnya Pada penemoni Yang paling sering kita lihat Slide Penemoni itu Radang paru ya Bapak Ibu Nah ini ya Ada hubungan Antara penemoni Dengan Di saluran Napas bawah ini Dengan Partikular meter Yang ukurnian Dua setengah tadi Ini ada penelitian Dari hauk Dan kawan-kawan Pada anak-anak Yang terekspos Oleh Polusi udara Akan menyebabkan Penemoni Biasanya Kuman yang paling sering Itu ditemui pada Anak-anak ini Disebut Mycoplasma Pneumonia Dan QH Mengandungkan Riset penelitiannya Di Hong Kong Itu Januari 2011 Sampai Desember 2012 Menyebabkan juga Bahwa konsentrasi Yang 10 mikrogram Per meter kubik PM2,5 Ada hubungannya Dengan peningkatan Orang ke rumah sakit Sekitar 3,3% Disebabkan oleh Pneumoni Slide Jadi kalau untuk paru Ini infeksi Pneumoni Ini yang paling sering Ketika terjadinya Polusi udara Nah ini tadi Disebutkan juga Bahwa polusi udara Itu sangat berbahaya Untuk infeksi paru Pada anak-anak Ini sama penelitian-penelitiannya Korrelasinya Dengan Pneumoni Slide Nah ini Nah ternyata Kita di Jakarta juga Pernah melakukan Penelitian Tentang Penyakit salur nafas itu Selama Telemedicine Konsultasi secara telemedicine Didapatkan bahwa Ada 100% Yang menderita bronkitis Selama 48 jam Dilakukan telemedicine tersebut Asma Sekitar 200% Dalam waktu 12 jam Kemudian influenza Itu banyak sekali Sekitar 6-12 jam Dan 200% Itu disebabkan Orang-orang Nitis Alergi Karena besin-besin Turinitis Slide Nah Polusi udara Hubungannya dengan Tuberkulosis Nah tuberkulosis ini Kemarin sempat meredam Ketika terjadi Covid Dia kayak gak muncul Kesannya Indonesia ini Bebas TV Seolah-olah Ternyata Betul kan Betul Betul dong Sekarang tuh Pasien TV itu Kelihatan ya Tapi ketika pandemi kita Covid ini berakhir Wah TV-nya brok Langsung naik ya Indonesia ini sekarang Masih menuduki Peringkat kedua Untuk TBC-nya Di dunia Jadi Indonesia ini Ranking terus Nah nanti 2030 Untuk DM Perkiraan kita Nomor 1 lagi Untuk DM-nya Nah ternyata Ada hubungan juga Kualitas udara Yang tidak bagus Itu akan menyebabkan Faktor risiko Untuk terjadinya TB Saya pikir Kalau kerusakan udara itu Akan merusak Di saluran napas Ramput-ramput Dari saluran napas Sehingga tidak ada Yang menyapukan Akhirnya TB itu Bisa masuk dengan Dengan santai Kedalam paru Seseorang Gitu ya Nah 5 menit lagi ya dok Oke Saya lanjut Lanjut ya Nah ini Polusi udara Dengan COPD Saya singkat Saya Tadi udah Saya sebut-sebutkan Bahwa COPD ini Penyakit Yang merusak Si dinding Dari alveolus Dari paru Jadi dia tidak bisa Mengempes dengan sempurna Berbeda dengan asma Ketika terjadi peradangan Dia bengkak Kemudian dia Si saluran napas Itu akan melebar Eh apa Si saluran alveolus Itu melebar Ketika kita kasih obat Dia gak semuanya Kembali utuh Membuka Gitu Dia akan tetap sempit Berbeda Nah ini berpengaruh Karena ROS tadi Ya Produk-produk Dari oksidatif Stress tadi Ya Yang terhirup Melalui udara Slide Nih ya Yang tidak merokok Jadi tadi kan Kalau PPOK itu Paling utama disebabkan Oleh asap rokok Yang tidak merokok Ternyata Telah dilakukan Penelitian di Vietnam Dan di Indonesia Pada tahun 2015 Ternyata Penyebab utamanya Adalah karena Polusi udara Jadi terpajan Polusi udara Yang lama Ini misalnya Pada orang-orang Dengan kebakaran hutan Lama-lama Dia akan bisa Menyebabkan terjadinya COPD atau PPOK Slide Nah ini asma Biasa Kalau dia kena alergi Terpacu Maka timbulah asmanya Slide Nah ini Pada anak-anak Juga sudah Dilakukan penelitian Pada anak-anak Ternyata Dikali Dapatkan Pemunan pajanan Dengan PM2,5 Terjadi penurunan Fungsi paru Pada pasien asma Slide Polusi udara ini Juga menyebabkan Terjadinya tumor paru Ini terjadi Karena Sel yang harusnya Tidak Membelah lagi Karena Terhirup gas-gas Yang beracun Dari polusi udara Tadi menyebabkan Ransangan Untuk pembelahan Dilanjut Akhirnya terjadi Kanker paru Slide Ini lanjut aja Slide Nah Juga Ternyata Polusi udara ini Akan berakibat Menjadinya antibiotik Menjadi resisten Jadi banyak sekarang Pasien-pasien Yang infeksi Kemudian kita berikan Antibiotik Kok tidak mempan ya Ternyata Polusi udara ini Sangat berpengaruh Terjadinya resistensi Antibiotik Bukan karena ini ya dok Bukan karena Pasien yang Mau dikit-dikit Minum antibiotik Bukan juga ya dok Itu ada juga Jadi faktornya banyak nih Dokter Amelia ya Salah satunya juga Slide Nah ini tadi Ini saya udah dibantu nih Tadi sama Pak Arifin ya Bahwa polusi udara ini Hubungannya dengan Lansia itu sangat besar Lansia ini sangat Rentan terhadap penyakit Sehingga Gampang sekali Kalau dia terpaparan Polusi udara menjadi sakit Ditambah Lansia banyak yang Mempunyai penyakit Penyerta Atau komorbit Dayatan tubuh imunnya Yang udah mulai lemah Polusi udara tersebut Berkaitan dengan Risiko seseorang lainnya Mengalami antara Penyakit paru Dimensia Gangguan organ hati Hipertensi Strukturan jantung Dan masalah tulang Dan osteoporosis Slide Nah pencegahnya apa Ternyata pemerintah Sudah melakukan Pencegahan dengan Langkah 6M Dan 1S Yaitu Ini kita bisa Baca bahwa Memerisakan kualitas udara Melalui aplikasi Atau website Di Indonesia sudah ada Kita bisa buka Di Apa Apa namanya Dukter Amelia Yang kita mau Cari ini Kita bisa download Di Apa namanya Appstore ya Appstore ya Application store Atau Android ya Playstore ya Nah itu ada Playstore Ada apa lagi Satu lagi itu Nah itu Namanya Indonesia Air Quality Index Nah itu kita bisa Lihat disitu Jadi kalau Sebelum kita keluar Kita bisa cek disitu Bagaimana suhu Di luar sekarang Nah kalau misalnya Dicoba Indonesia Air Quality Index ya dok Ya itu Ya itu nanti bisa Di download ya Nah mengurangi aktivitas Luar ruangan Menggunakan penjeni udara Dalam ruangan Ini disarankan Menghindari sumber Polusi Seperti asap rokok Menggunakan masker Nah ini ternyata Masker memang masih ada Dilakukan Disarankan untuk dipakai ya Karena melakukan Pelakuasi hidup sehat Ini semua tadi Sudah disebutkan oleh Pak Arifin ya Nah oke Lanjut Ini ya Mengurangi jalan keluar rumah Jika tidak terpaksa Tapi jika terpaksa Ya udah pakai masker Ya kemudian meningkatkan gizi Konsumsi buah dan sayur Yang banyak Olahraga Atau aktivitas fisik Di dalam rumah Tidak dihancurkan Ke luar rumah Sekarang ini ya Jika perlu Kita memiliki vitamin Slide Ini penanganan masker Sedikit setting Lanjut Ketika dulu terjadi Kebak Apa Tusan gunung berapi itu Ternyata penggunaan masker ini Sangat efektif Untuk mencegah Polusi udara terhidup ya Lanjut Slide Nah ini Slide Ini bentuk-bentuk Maskernya Nah ini Masker bedah Kita sebutnya Masker bedah Ini saja sudah bagus Untuk mencegah Tidak terjadinya Polusi udara Karena dia bisa Menghambat PM yang 2,5 Kalau yang paling kecil itu kan Untuk pasien Noto COVID Kita pakai yang 95 Kalau untuk sekarang Pakai ini aja Sudah cukup Slide Nah ini pencegahan Sudah ini pada masyarakat Dan penampil pemijakan Slide Nih Dari PDPI sendiri Itu Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Sudah membuat Satu press release Menikapi polusi udara Di kota Jakarta Dan lainnya di Indonesia Jadi kita bersama-sama Ikut Sumber polusi udara Kalau bisa Ya Bapak Ibu ya Beralih ke Transportasi massal Tapi Ya Kita kembalikan Ke masing-masing lah ya Kemudian Meminimalkan Terkena Panjangan polusi udara Kayak tadi saya sebut Bahwa sebelum keluar Coba kita cek dulu Berapa Kualitas udara kita Kalau dia lebih dari 150 Sebaiknya kita tunda Untuk keluar rumah Ya Slide Nih Ini tadi Dari sebutkan Bahwa jangan keluar Kalau IK-nya Lebih dari 150 Slide Apabila berada Dalam ruangan Jaga kualitas udara Jadi mohon Bapak-bapak Ya Kalau merokok Sebenarnya Tidak disarankan Saya tidak menyarankan Merokok Tapi Ternyata Di luar maupun Dalam Kita merokok Sama Risikonya besar Bahwa di dalam ruangan pun Bisa menyebabkan Polusi udara Ya Tetap melakukan Hidup bersih Makanannya bergizi Istirahat Cukup buat Kita semua Cuci tangan Nah ini Tidak merokok ya Konsumsi sayur dan buah yang banyak Lanjut Ini mengenali gejala Kalau ada keluhan Segera kontrol Ke dokter Ya Slide Ini Pada pemerintah Dan pemangku kebijakan Sudah kita Cukup tahu sekilas saja Lanjut Yang penting Emisi kendaraan motor Ya Kalau kita punya Sama-sama Kita menjaga lingkungan Ini tetap sehat Lakukanlah Tes emisi Kendaraan kita Slide Slide Lanjut Dr. Amir Nah Sebagai kesimpulan Jadi hampir 90% Penurut dunia itu Hidup di Area dengan Kadar polusi udara Yang melebihi Ambang batas Dan 7 juta kematian Terkait dengan polusi udara 2 juta berasal dari Asia Tenggara Komponen gas mencakup Ini kita bisa lihat Kemudian Kelompok yang rentan Polusi udara Adalah Ibu hamil Balita Lansia Dan orang yang Mempunyai penyakit Paru kronik Penyakit paru yang Berkaitan dengan Polusi udara adalah Ispa yang sekarang Lagi meningkat Kemudian ada Asma PPOK Tuberkulosis Dan kanker paru Pengandalian polusi udara Memerlukan upaya Semua pihak Ya Dan lintas sektoral Demi mendapatkan Tingkat kesehatan Dan kualitas hidup Yang lebih Slide Nah Untuk lansia Sebaiknya tidak sering Keluar rumah Untuk menghindari Paparan polusi Untuk saat ini ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya Kemudian konsumsi Buah dan sayur Serta cukup air minum Untuk lansia Jika perlu Ditambahkan vitamin Slide Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih dokter Deva Bapak-Ibu semuanya Jika ada pertanyaan Bisa langsung Jadi nanti Penanya yang terbaik Nanti akan dipilihkan Ini ada hadiahnya Dari rumah sakit Yarsi Yaitu berupa Pemeriksaan Bonmerodensitas Ya Itu untuk mengetahui Apakah osteoporosis Atau tidak Untuk lima orang Dan Ini ibunya Cuma satu ya Mbak Adik ya Jadi untuk yang perempuan Atau bisa dipakai untuk istrinya ya Boleh 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 Oke Untuk istrinya Berpemeriksaan gratis Mamografi Bapak-Bapak ya Nah silahkan Kalau ada yang mau ditanya Boleh 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 silahkan Silahkan Pak Silahkan Pak Makasih 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 Ibu Dokter Baik dari Yarsi Bapak-Ibu Dokter Mamelia Saya tertarik Ada dua Mungkin ada pertanyaan Kalau nggak salah Apakah PPOK itu Bisa disembahkan oleh polusi ya Salah satunya Nah pertanyaan saya Apakah Bayi Yang masih kecil Yang tinggal di rumah Itu Kemungkinan peluang Untuk dapat PPOK Itu bisa saja Terjadi sama seperti Orang tua Seperti kita ini Yang kedua Gejalanya Itu Apakah Sama antara Balita Atau bayi Dengan Orang tua Atau lansia Yang ketiga Tadi disampaikan Bahwa PPOK Ini bisa juga Menyebabkan serangan jantung Dengan indikasi Adalah tekanan darah tinggi Naiknya tekanan darah tinggi Kalau boleh tahu Pengertian-pengertian Darah tinggi itu Apakah Di atas 130 Atau di atas 200 Karena Semuanya Kalau selalu Dibilang Di atas 30 Sudah tinggi Pengertian tingginya Ini gimana Mungkin bisa diklasifikasi Untuk yang PPOK Terima kasih Bu dokter Baik Mungkin langsung saja Dokter Deva Silahkan Baik Terima kasih Pak Sahat Pertanyaannya Bagus sekali PPOK Ini Sebenarnya Tidak terjadi Serta-merta Ketika Seseorang Kena polusi udara Apalagi untuk bayi Untuk bayi Langsung terjadi PPOK PPOK itu Penyakitnya Penyakit paru Kronis Artinya Prosesnya Sudah lama Kronis Bukan akut PPOK itu Akan merusak Saluran napas kita Terutama Saluran napas besar Dan kecil Alveolusnya Terjadi Perubahan dari Struktur Dinding-dinding Saluran napas tersebut Prosesnya lama Pak Tenggalung Gak bisa langsung Pada bayi-bayi Saat sekarang Kita gak bisa sebut Dia PPOK dulu Tapi Suatu saat Jika dia terpapar Terus Terpapar terus Proses Bahasa awamnya Peradangan Kalau bahasa Dokternya itu Inflamasi ya Pak Itu akan terjadi Terus 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 Akhirnya Saluran napas Tadi Itu akan Berubah Strukturnya Terjadilah Kerusakan Dinding-dinding Saluran napas tersebut Dan sangat sensitif Terhadap Polusi Itu yang menyebabkan Seseorang menjadi PPOK Gitu Pak Jadi kalau bayi Misalnya keluar Kemudian ada Susak napas Kita lihat dulu Pada bayi Biasanya kita sebut Yang nosisnya itu Bronchiolitis Jadi si saluran napasnya itu Meradang Ada penyempitan Di saluran napasnya itu Tapi belum kita sebut Sebagai PPOK Nah ini prosesnya Berlanjut Pak Lama ya Nah pada orang tua aja Kita bertanya dulu nih Awalnya dia mendapat PPOK Itu kita tanya dulu Untuk riwayat rokoknya Bapak ada yang merokok gak? Pertanyaan kita Oh ada dok Berapa batang per hari? Nah kita tanya dulu tuh Pak Biasanya itu dia sebut Dua bungkus Tiga bungkus sehari Nah kita sebut lagi Berapa lama dia merokok? Itu ada namanya Index treatment Batang per hari Dikali tahun Nah jadi misalnya Mereka merokok udah Dua bungkus Dua puluh empat Dia ada puluh empat batang Merokoknya misalnya Sudah hampir empat puluh tahun Gitu ya Jangan lupa aku udah Misalnya dia merokok Hampir tiga puluh tahun Dua puluh empat Kita kali tiga puluh Jadi sekitar 620 ya 620 Nah itu ada Derajatnya Pak Kita sebut ringan Kalau index treatmentnya itu Di bawah dua ratus Dia sedang Antara dua ratus Sampai empat ratus Dan di atas Pateratus itu berat Nah ini Pada pasien-pasien yang Seperti ini berisiko Untuk menjadi PPOK Artinya si salur nafasnya Sudah mulai rusak-rusak Nah jadi sangat sensitif Ketika terpanjang lagi polusi Nah berbeda untuk pasien asma Bedanya kalau asma ini Diturunkan Jadi ketika dia Sensitif terhadap sesuatu Terjadi sumbatan Sosor nafasnya akan menutip Tapi ketika kita buka Dia bukanya utuh Semuanya terbuka Nah tapi kalau pada PPOK Karena dinding dari si Salur nafasnya itu ada yang rusak Dia nggak bisa membuka utuh Ada yang sudah rusak Jadi ada yang masih kempes Nah makanya pada PPOK itu Penangkangannya itu sangat berbeda Artinya ini yang harus kita hindari Polusi udara ini Bertambahnya polusi udara Maka kerusakan parunya itu Akan bertambah berat Gitu Pak ya Kalau pada orang tua Jadi kalau berjalannya itu mirip Kadang-kadang Anak bayi sesak Yang orang tua sesak Tapi anak bayi Ketika kita buka salur nafasnya Kita obatin Fartor konstitusnya Biasanya infeksi Kalau pada anak bayi Kebanyakan cepat terbuka Kalau pada orang tua Nggak begitu kebuka Tapi kok nggak lampias ya Nah gitu ya Pak Nah saat ya Kemudian Tadi pertanyaan dengan Hubungannya dengan jantung Ya jantungnya Nah PPOK yang berat Ya jantungnya Di paru itu ke jantung Ada namanya artari pulmona Dia berhubungan ke jantung Ketika terjadi kerusakan Jadi kalau paru ini Dia sebagai pabriknya oksigen Yang akan dilempar ke jantung Nah jantung ini motor penggerak Untuk ke seluruh tubuh Membawa oksigen ke seluruh tubuh Ketika pabriknya itu Mengalami gangguan Sementara si jantung ini Nggak peduli Berapapun yang dikasih oleh paru Dia harus serahkan ke seluruh tubuh Nah ketika jumlahnya itu Nggak banyak Artinya terjadi kompensasi Tekanan tinggi Ibaratnya gini Kalau kita mau nyiram tanaman Di ujung sana Kita di sini Di ujung sana Kita harus pencetkan Supaya tekanannya tinggi Sampai ke sana Nah sama Jadi arteri yang berasal Dari si paru itu Ke jantung Akhirnya akan tinggi Supaya Si jantungnya itu Masih bisa dapat oksigen Yang banyak Untuk dilempar ke seluruh tubuh Makanya terjadilah Hipertensi hormonal Pada jantung Gitu Nah tadi Bapak bertanya Kalau hipertensi itu Yang mana disebut Tekanan darahnya tinggi Nah hipertensi itu Dibagi lagi Pak Ada yang ringan Ada yang sedang Ada yang berat Gitu Di atas tensi 120 Itu udah hipertensi namanya Nah yang ringan itu berapa Pokoknya di atas 120 Nanti ada yang sedang itu 150 ya Dr. Amel ya 150 Yang berat itu Di atas 160 Nah 200 itu udah sangat berat Pak Itu risikonya kita takut banget Terjadinya seruk Di situ Kadang-kadang Orang darah tinggi itu gak berasa Yang bahaya itu justru Tensi saya tinggi Tapi saya gak merasa pusing Itu sangat berbahaya Pak Tentu nanti jatuh saja Karena tinggi terus tekanannya Punggul darah ke otaknya Jadi pecah Nah itu yang orang kena seru Nah sampai situ Pak Saat Ya bisa dipahami Pak Saat Oke makasih dok Makasih dok semuanya Ya jelas Sama Pak Saat-Pasat gak merokok kan Salah buah Iya dokter Iya Kenapa Pak Saat gak merokok kan Iya Gak merokok Mudah-mudahan setelah mendengar ini Makasih dok semuanya Iya Mudah-mudahan Kalau Bapak tadinya ngerokok Abis gedegam ini mudah-mudahan Tidak merokok lagi ya Pak ya Lalu si udara Ini sebenarnya kita kayak Menisap sembilan batang rokok loh sekarang Sembilan batang rokok Jangan kita tambahin lagi Jadi sepuluh Karena kita merokok Jadi Terima kasih Bu Bisa tanya Bu Boleh-boleh Tidak ada Bu Tak mau jam Silahkan Tadi Pak Cucu Pak Dedang dulu boleh Oke Pak Dedang dulu ya Terima kasih dokter Depa Dokter Amalia Sepertinya dengan kondisi sekarang ini Dengan kondisi udara Kita sebenarnya tidak bisa Susah menghidar untuk Itu semua ya Namun Alhamdulillah Masa Allah Allah menciptakan tubuh kita Tadi dapat Menangkal pertama Dengan bersin Tapi Sampai Yang terkecil Sampai ke Alpeolus Itu memang Ada yang tembus juga Sampai Partikel yang terkecil Nah disana Disini mungkin Kita berusaha Katanya Dengan pakai masker Yang pertanyaan saya Yang pertama Sejauh mana Masker itu Bisa mencegah Partikel Yang terkecil Sampai ke Alpeolus Yang kedua Yang kedua dokter Tadi di slide kedua Ketiga disebutkan bahwa Pulutan sumber pulutan Yang dari luar itu Ada dari seluler Nah Kita semua sekarang Namanya HP itu Udah Masing-masing Udah punya Gitu kan Padahal itu sumber Sumber pulutan Gitu kan Nah itu Kita kira sejauh mana Itu Berpengaruhnya terhadap Tubuh kita Mungkin itu dokter Jadi maksudnya Selulernya ini Handphone gitu ya Pak Ya itu Sama tadi yang masker Yang kedua dokter Amalia Baiklah kan dokter Oke baik Makasih Pak Dedang Pertanyaannya ya Pertama Masker ya Pertanyaannya Masker ya Hubungannya dengan Sejauh mana Nah Sistem tubuh kita ini Artinya Dia saling berhubungan Pak Tidak hanya kita Menggunakan proteksi aja Berupa masker Tapi berkaitan juga Dengan sistem imunitas Seseorang Sistem kekebalan Tubuh seseorang Masker itu Artinya kita proteksi Kita gunakan masker Tapi tetap ada tentara Yang di dalam tubuh kita Yang kita sebut Imunitas Atau kekebalan tubuh Ini sangat berpengaruh Nah Sejauh ini Yang tadi Yang saya Share tadi Tentang Gunung yang meletus ya Dia menggunakan masker itu Itu ternyata Sangat efektif Untuk mencegah Nah Tapi kan ukurannya Ada yang lebih kecil Kecil yang bisa sampai Ke Alpulus Nah Untuk masker biasa Yang kita sebut Masker anatomi Yang biasa itu Ukuran yang kecil itu Tidak bisa Tidak bisa Memproteksi Dia akan tetap Masuk sampai ke bawah Nah Ini yang kita berharap Dari sistem kekebalan tubuh kita Kalau sistem kekebalan tubuh kita Bagus Insya Allah kumannya itu Tidak akan sampai ke bawah Ibaratnya pak Nah Untuk orang tua Diharapkan Yang pertama itu adalah Bahwa orang tua itu kan Cairannya tidak terlalu banyak Akibatnya juga tidak boleh Kekurangan cairan Saluran napas kita ini Untuk bernapas Menggerakkan bulu-bulu Napas yang ada di Saluran napas kita ini Punya namanya Fili-fili Itu Rambut-rambut itu Yang akan membuang Kuman Makanya refleknya kita itu Adalah batuk Itu bantuan dari Rambut-rambut yang ada Di saluran napas kita Saluran napas kita itu Untuknya kubus-kubus Di atasnya ada rambut Nah Untuk dia bergerak Dia butuh cairan Akhirnya apa? Kita penuhi cairan Di tubuh kita Ya artinya tidak Belebihan Karena misalnya Menurut satu pinjal Tapi dihitung Berapa cairan Yang kita perlukan Ini ada kaitannya Dengan tadi pak Arifin sudah menyebutkan Antara 5 sampai 16 ya Nah Itu ada hubungannya Ketika cairannya cukup Si saluran napas kita Akan berat Dan akan membuang Ini Artinya Seberapa besar Proteksinya itu Saya belum bisa menyebutkan Angka Ya ini kan harus Di kaliti lebih jauh ya pak Ya artinya Diatan tubuh kita Harus bagus Kita bentengin diri kita Paling tidak Yang ukuran yang besar-besar Tidak masuk Nah gitu ya pak ya Artinya Ini tadi saya sempat Meninggung ke Dr. Amil Bahwa beda batuknya itu Kalau untuk batuk yang sekarang ini Kuman yang besar itu Terhirup sama kita Dia nempelnya di tenggorokan Akhirnya khasnya sekarang itu Orang batuk sekarang ini Itu lengket Slepnya itu lengket Susah banget keluar Nah Terus kemudian Lengket dan putih Nah itu yang susah Diat keluar Itu salah satu ciri batuk Sekarang ini Dan kadang-kadang kering Batuknya kering Ngekel aja gitu Nah gitu ya pak ya Itu salah satunya Kemudian untuk seluler Seluler itu sebenarnya Terkait dengan Radiasi Zat-zat yang Yang terkandung Di seluler tersebut Ini balik lagi Ke sistem kekabalan tubuh kita pak Artinya kita Hindari Jangan terlalu dekat Taruh agak jauh Kalau pas tidur kan Suka-suka Kadang-kadang Ngecas Tapi ada di dekat telinga kita Nah itu sangat berbahaya Itu ya pak dadang ya Oke Terima kasih dokter Selamat pagi pak Terima kasih pak Silahkan pak judo Untuk pertanyaannya Gini bu dokter Kalau penyakit COPD Kan sesek nafas ya Itu disebabkan Dari rokok awalnya Yang bertahun-tahun Nah penyakit COPD ini Bisa Apa namanya Sesek nafas itu Bisa menjadi Ada penyakit gula Karena katanya Dari Obat Penyakit COPD ini Ada yang mengandung Untuk memicu ke gula Nah itu bagaimana dok Untuk ininya dok Untuk Penyakit Kalau COPD itu Solusinya Solusinya Untuk kadang-kadang Kalau punya penyakit COPD Kena dingin sedikit Batuk Sesek gitu Nah sekian aja dok Terima kasih Makasih pak cucu Pak cucu COPD gak COPD dok Nah ketemu saya aja ya Di RC ya Ntar saya obatin Saya di Bandung Di Garut Di Garut Mungkin sama saya yang di Garut Ada yang bisa bantu Pak cucu Di Bandung mungkin dok Oke Nah COPD sebenarnya gini Tadi memang penyebabnya Karena rokok ya pak cucu ya Nah sekarang udah gak ngerokok kan ya Gak ngerokok ya 20 tahun gak ngerokok dok Oke alhamdulillah Saya kalau ada pasien datang ke polis saya Terus Bapak ngerokok gak Dia bilang enggak Tapi istrinya nyebut iya Gitu kan ya Kadang-kadangnya Nah gini Pertama Kita dulu nih Harus berhenti Gak ada tawaran Gak ada diskon-diskonan Saya kurangin dulu deh dok Cuman dua doang Sehari Gak ada Jadi Emang harus berhenti Kemudian Bukan hanya kita yang berhenti Kita gak boleh berada Di lingkungan yang merokok Jadi artinya Bapak ngeriung Di garu tehnya Bareng-bareng orang Terus ngumpul gitu Nah teman-teman Bapak ngerokok Padahal Bapak udah gak ngerokok Risikonya sama Nah Bapak menghisap juga Polisi udara Untuk penantrasanaan PPOK tuh Ada derajat-derajatnya pak Nah Kayak Bapak nih Eh tadi Pertanyaannya apa Dr. Amelia jadi lupa nih saya Gak banyak yang ngomong nih COPD menjadi Apa namanya Gula Gula Obat-obatannya soalnya dok Nah Ya Yang dimaksud Bapak itu adalah Obat COPD yang diminum Nah yang diminum tuh biasanya Kalau di daerah Mohon maaf ya pak ya Kalau di Di Jakarta Atau yang udah Agak ke kota gitu COPD itu diatasi Dengan pemberian obat Inhaler namanya Yang diisak Nah diisaknya Nah sepanjang Inhaler Sepanjang Bapak hanya dapet inhaler Itu gak akan menaikkan gula darah Bapak Gitu Nanti kalau CPD itu kan Ada obatnya itu Peleganya Satu dapet pelega Yang kedua pengontrolnya Nah yang di pengontrol ini Ada kandungan steroidnya Tapi ini Dihirup ya Dihisak Nah itu tidak akan menaikkan gula darah Bapak Tapi ketika Bapak tuh serangan Misalnya serangan nih Sesak nafasnya berat Terus Bapak datang ke rumah sakit Kemudian dokternya akan memberikan Salah satunya steroid Kandungan obat yang untuk menjegah Terjadinya perandang lanjut itu Atau steroid tadi Itu yang menaikkan gula Bapak Itu kalau Bapak minum Rasanya pahit Nah Itu yang menaikkan gula darah Bapak Nah kalau itu diberikan Berjangka panjang Ya akan memicu terjadinya gula Makanya sekarang Untuk PPOK itu kita nilai Yang mana yang perlu diberikan steroid Yang mana yang tidak Tidak semua PPOK diberikan steroid Nah berbeda dengan asma Kalau asma memang Proses radangnya itu Kita harus pakai steroid Kalau PPOK enggak Kita memberikan pelegaannya yang lebih banyak Gitu Pak Dedang Ya Nah itu ya Jadi kaitannya dengan itu Tapi ketika Pak Dedang lagi serangan Pasti dokternya memberikan Itu harus dimengar Pak Cucu tadi yang Pak Cucu dari Bangkok Dari Bandung Pada Dang dari Garut Unibro Apa Unibro itu dihisap tuh Di sedot itu Yang di itu kan Di sedot itu Itu kan Inhaler Kalau yang di sedot itu Unibro Kalau enggak salah dok Tapi kalau Ya Warnanya merah itu bukan Kuning-kuning dok Kuning dok Oh iya Ultibro Ultibro namanya Tapi kalau yang Lebih bagus itu Malah-malah Apa ya Dulu ada Itu Tapi sekarang udah Keluar lagi dok Ya Itu Spirifa Isinya Teopropium Nah di daerah Memang enggak dapet Pak Tapi di Jakarta Masih dapet Nah sekali-kali Bapak kontrol ke saya Nanti Bapak bisa Ambil obat tiap bulan Gitu Mudah-mudahan Jalan-mudahan Ke Jakarta Jalan-jalan ya Pak Cucu ya Speri Pak Cucu Medek Jalan Sekarang sering Jalan Sering jalan Sering jalan gitu Kan Kalau di Dago itu kan Ada hutan raya Jadi udaranya seger Tidak seperti di Jakarta dok Oh Ya memang ya Jakarta Mengerikan juga ya Pak Cucu ya Polusinya ya Pak Cucu ya Makanya sekarang kan Kita juga enggak dianjurkan Olahraga di luar Kenapa tidak dianjurkan Olahraga di luar Untuk Jakarta Ya sebenarnya kan Indonesia ini Sebagian besarnya Sudah kena polusi Cuman Jakarta Paling besar gitu Kenapa tidak dianjurkan Ketika seseorang Olahraga itu Dia akan menapas Lebih 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 cepat 6 kali lipat Akhirnya itu kan Polusinya itu Akarta hidup lebih banyak Makanya Enggak dianjurkan dulu Keluar rumah Untuk saat ini Untuk olahraganya Semua usia berarti dok ya Iya Semua usia Ada satu kok Iya Boleh Pak Cucu sudah selesai Pak Sudah selesai Pak Cucu sehat ya Amin Sebelum ke Pak Engkai Saya mau nanya dulu ya Dok Karena berkaitan Dengan tadi Tadi kan dokter bilang Ciri batuknya itu Batuknya lengket Terus lemnya banyak Bisa keluar gitu ya dok Nah kan kita Seperti biasa Kalau di Indonesia Itu kadang Tadi dokter bilang kan Bahwa di COPD juga Sekarang pemakaian steroid Masih dipilih-pilih gitu ya Iya Mungkin Apa bapak-bapak Ibu semuanya Yang hadir di sini Kalau misalnya Terasa tidak enak Ditenggorokan Kadang kan langsung minum Yang namanya steroid ya dok Dexamethasone Atau methylprednisolon gitu ya Nah mohon sarannya dok Mungkin sebelum Pak Engkai Apakah kalau kita Sudah merasa batuk kering Atau batuk lengket Kita harus minum itu juga Atau langsung Kita masukkan juga antibiotik Karena kan kita tahu sendiri Pemakaian amoksisilin Itu di Indonesia Luar biasa Tanpa resep dokter Juga bisa gitu ya dok Mungkin bisa masukkannya dulu dok Silahkan Baik Terima kasih dokter Amel Nah ini Batuknya itu kan Sifatnya lengket Biasanya kumah-kumannya Kita sebut atopi Atipik Kebanyakan atipik dokter Amel Karena dia gak berwarna Lengket Putih gitu Nah Kita memberikan antibiotik Biasanya tidak Golongan yang tadi dokter Amel sebut Kita memberikan Biasanya golongan makrolite Makrolite yang kita berikan itu Membantu Satu Untuk Membunuh kuman tersebut Yang kedua adalah Untuk mikrosilir Mikrosilir itu adalah Membantu bersihan saluran nafas Ketika kita berikan itu Itu kita akan merasa Enak Itu nyaman Karena si saluran nafas ini Dibantu untuk membersihkan Kuman-kuman tadi Nah itu Kemudian steroid itu Tidak ada tempatnya Kalau tidak terasa Tenggorokannya itu nyeri Misalnya Sulit menelan Nah Kalau ada nyeri Sulit menelan Artinya ada proses peradangan Di sana Ini mungkin ada Tempatnya diberikan steroid Tapi kalau sifatnya Hanya lengket Susah keluar Tidak ada tempatnya steroid Karena ingat Bahwa steroid sendiri Bisa menyebabkan Kekentalan dahak Lebih-lebih Oh Oke Berarti selain gula darah Meningkat Kekentalan dahaknya Malah lebih lagi Malah lebih Karena tidak tepat Diberikan ya Artinya Nah kalau buat kita Sementara nih Kita belum sempat Ke rumah sakit Apa yang harus dilakukan Ketika ada batuk Seperti itu Alaminya sebenarnya Ini Ini di luar kedokteran ya Ini sebenarnya Alaminya ini Kita bisa binom Madu sebenarnya Madu itu ternyata Atau repus-rebusan ya Iya dok Nah madu itu Temen saya udah melakukan Penelitian Dan buktinya pada Ibu saya sendiri ya Kalau madu itu Sangat efektif Ibu saya lama berbari Di rumah sakit Karena penyakit tua dulu tuh Alhamdulillah tidak pernah Kena pneumonia Hanya lima hari Ketika mau meninggal aja Dia mulai kena pneumonia Itu lima tahun Ibu saya di atas Sempat tidur Nah rutinnya itu Dia minum madu tuh Ternyata temen saya Melakukan penelitian itu Bahwa di madu itu Ada kandungan Antibiotiknya Antidemamnya Kemudian anti nyerinya gitu Untuk luka malah Sangat bagus Diberikan kalau lukanya tuh Dalem gitu Kayak Dulu ibu saya Lukanya dalam Kita gak buatin Pakai madu saja Tapi Harus tahu juga caranya ya Jadi jangan beli madu Semarangan Madu yang diharapkan Itu adalah madu murni Biasanya saya suka support Untuk Karena berdasarkan pengalaman gitu Selama covid pun Dulu saya pakainya tuh Supportingnya tuh Madu sebenarnya ya Jadi madu itu Saya biasa sarankan Pakai air yang anget ya Yang bisa diminum Artinya jangan terlalu panas ya Karena rusak madunya Udah siap diminum itu Tambahin 2 sendok madu gitu Sebelumnya tuh Kasih jeruk dulu Akal kuat perutnya Kalau gak Jangan madu aja udah cukup Itu sebenarnya bagus sekali ya Rata-rata bagus Ketika Dari tanah tubuh kita Mulai gak enak Udah Itu tuh Jeruk Senam air panas Kemudian tunggu Agak bisa diminum Tambahin madu 2 sendok Keolah itu bagus Nah itu Kalau dirubah Kalau misalnya belum bisa Ke dokter ya Belum apa-apa Kemudian cukup air Cukup air Terus hindari Makan yang merangsang batuk Misalnya Goringan-goringan Minyak-minyak Gitu yang pedas Nah itu dihindari Mungkin kalau bapak-bapak nih Dan ibu-ibu sekarang Kayaknya pedas sih Udah gak diminum lagi sekarang ya Bahkan untuk es juga Pada takut sekarang saya rasanya Itu Dok Jadi Oke Baik Terima kasih dok Apa sih kecepatan ya Dutup Cepetan ya Ya Silahkan bangkai Pertanyaannya pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebetulnya ini udah dijawab Yang mulai Bu dokter Diapa ya Tapi gak apa-apa Saya akan nyampaikan Ya kejadian Seperti kemarin Saya Aslinya ya Karena Ini saya Kairuswandi Ini posisi rumah Ada dari Bandung itu Tiga jam ya Tiga jam Kalau di kampung ini Kemarungnya Udah Beberapa Bulan ya Jadi Debunya Tebal sekali Tebal sekali Begitu Begitu turun hujan Kemarin ada Turun hujan sebentar Jadi sehitungnya Dari debu itu Keluar Terisap Ya oleh saya Hari rebuk Hari rebuk Saya periksa Karena saya batuk Kalau udah tua-tua begini Sakit-sakitnya batuk Dan kaki Untuk diindikan Saya batuk Saya periksa ke dokter Ke bersakit Yang ada di Yang terdekat Oh ini pak Katanya Bapak ini Di rumah Ada yang merokok Saya jawab dengan aslinya ya Karena di rumah Cuma empat orang Dengan cucu Tidak ada yang merokok Saya jawab Tidak ada yang merokok Dan juga Oh ini pak Batuk-batuk ini Akhirnya saya Sampai tiga Tiga kali Saya berobat Karena dekat Kontrol-kontrol Bapak ini ada keturunan Ada ini ya TBC Katanya TBC Sebenarnya tidak ada keturunan Dari TBC Ini saya juga takut Gimana TBC TBC Saya berobat Terus ke dia Sampai tiga hari Dari Harbo Kemarin sampai sekarang Sekarang itu masih ada Serak Dari debu itu Yang disarankan Dan juga ada Dari teman Yang dekat Untuk Mereka Betul Sudah dijawab Oleh Bu Dr. Depa Betul saya Banyak minum terus Banyak minum Pakai madu itu Pakai madu Alhamdulillah Sampai sekarang Tinggal sedikit lagi Sebetulnya Tinggal sedikit Dari hasil pemeriksaan itu Pak Bapak Ini terbese Saya dulu Takut Sebetulnya tidak ada ini Tidak ada keturunan Dari akur terbese Mungkin ada keturunan Katanya ada keturunan Bapak ada keturunan terbese Tidak Saya merokok juga di rumah Tidak Mula-mulanya itu saja Dari debu yang begitu tebal Turun hujan Saya keluar Untuk mengantar cucu Ke sekolah Debu itu Jadi Masih muap Keserang tiga kali Hari rebuk Sampai sekarang Alhamdulillah Karena saya banyak Makan madu Sudah dijawab Dari debu itu Karena sekarang Alhamdulillah Sehat dikarenakan Ini saya Tadinya juga Mohon maaf ya Saya ini pakai kaos Kerana kan Tadinya Jadwal itu Jadwal Langsung dengan Percucu ini Langsung pakai kaos Dari tadi Mohon maaf Saya tidak mengurangi Keasaan hormat Tidak mengurangi Keasaan hormat Karena saya ingat Sama jadwal Dan langsung Saya kira Udah jadwal Langsung ke Jom ini Alhamdulillah Sebetulnya udah dijawab Dari madu Alhamdulillah Baik siap Begitu aja Semuanya dari saya Terima kasih Pak Sehat terus ya Semuanya Sama-sama Alhamdulillah Boleh Masih ada waktu Untuk Boleh bertanya Boleh ya Pak Edi Pak Arifin Silahkan Sudah 10.34 Ya oke Baik Bikin sebentar Saya menipis sebentar Pak yang tadi nyebut Kalau TBC Sebenarnya itu bukan Penyakit turunan ya Pak Jadi jangan Apa artinya TBC itu ditanya Dari Tugas rumah sakit Ada yang turunan TBC enggak Maksudnya itu Pertanyaannya itu Enggak begitu Harusnya dia nanya Di sekitar Bapak Ada yang TBC enggak Karena TBC itu Tidak diturunkan Tapi menulan Mungkin pertanyaan dokternya Itu maksudnya Disitanya TBC Karena itu sebenarnya Gitu ya Pak Kayaknya Jadi jangan Karena saya Agak ada ketakut Karena tidak ada yang TBC di sekitar rumah Dan merokok juga Tidak ada Dan enggak segampang itu Pak Jadi kalau TBC itu Benar-benar dibuktikan dulu Dari klinis Fotonya Kemudian Nah dari situ Baru kita simpulkan Benar-benar nih TBC Jadi kalau tidak Di Ronson Gimana kita Nampak-nampak Orang TBC Bisa menyebutkan Nah itu saya juga takut Ini dokternya Dokter praktek Ya gitu ya Dokter di praktek Begitu Karena di rumah saya Alhamdulillah Empat orang itu Sehat semua Sehat ya Alhamdulillah Sehat semua Dan tidak merokok semua Saya dari dulu Tidak merokok Sampai sekarang Alhamdulillah Saya tambahkan sedikit Ya dokter Deva Bahwa tadi yang dokter Deva Sudah paparkan TBC itu Kita nomor dua Jadi Walaupun kita diangkot aja Kalau ada yang batuk Dan kondisi kita itu menurun Kita akan bisa terkena Gitu Karena nomor dua Di Indonesia ya Pak Jadi bayangannya Tiga dari lima gitu ya Ya benar Sebenarnya mungkin Punya TBC Dan sekali terkena TBC Itu kan pengobatannya 6 bulan ya Tidak boleh putus sama sekali Walaupun saya tidak merokok Kalau dekat dengan orang merokok Bisa kena juga Betul Bisa Bisa pun Bisa kena juga Oh gitu Tadi saat Pak Sahat Mengajukan pertanyaan Kebetulan Sinyal Jum di HP saya Kok hilang Baru bisa masuk lagi Saat Pak Cucu Mengakhiri pertanyaannya Mohon maaf Mohon maaf kalau mungkin Dari beberapa rekan yang sudah bertanya Disaya tanyakan lagi Nah kebetulan saya Tidak pernah mungkin Dalam 40 tahunan Tidak pernah merokok Cuma mungkin Kalau bergaul Dengan teman-teman merokok Agak sering juga Nah dua minggu kebelakang Saya berkunjung Ke rumah sakit Nengok teman Yang kebetulan Mohon maaf Dalam hal ini Sakitnya Tuberkulosis Nah selama setelah Dua minggu Dari Saya besuk Keteman itu Terasanya Batuk Yang agak sedikit Berulang-ulang Kemudian Tenggorokan Terasa Sakit Dan nyeri Nah Selanjutnya Saya Mohon maaf Tidak pergi ke dokter Karena Kebetulan Saya baru Sembuh dari sakit Setelah Mohon maaf Dalam Beberapa Minggu itu Sehingga Saya Saya Hanya Minggu Air Kiri Kemudian Jeruk lemon Ditambah Kecap Tapi Rasanya Sekarang Masih belum Meredak Saya Tenggorokan Sampai Saya Sertular Sebesi Gimana ini Gejalanya Sering Agak batuk Kemudian Tenggorokan Merasa kering Tapi Tidak ada Keluar dahak Walaupun Terasa Diteborong Mau dikeluarkan Agak susah Dikeluarkan Itu saja Mungkin dong Pertanyaan saya Apakah saya Ada gejala Terindikasi Mohon maaf Amit 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 Terjual Demikian Itu dong Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Silahkan dong Kira-kira Dari ciri batuk Yang seperti itu Ada kemungkinan TBC Mudah-mudahan Bukan ya Pak Anen Ini sebenarnya TBC itu Ada Mulai Kuman masuk Sampai menjadi Dia sakit Pada TBC itu Adalah Dua minggu Sampai Dua bulan Nah Kuman itu Masuk setelah Dua minggu Sampai Dua bulan Itu menunggu Sistem kekebalan Tubuh kita Kalau waktu Misalnya Bapak datang Kondisi Bapak bagus Kemudian Bapak pakai Masker Pasien yang pakai Masker Sebenarnya Kita harap TBC itu Yang pakai Masker itu Justru yang sakit Bukan yang sehat Gitu Kenapa yang sakit Karena dia Karena dia Menularkan ya Menularkan Nah Menularnya itu Melalui percikan dahak Gitu kan ya Nah Kalau dia pakai Masker Si kumannya ini Nggak kebawa Tertahan oleh dia sendiri Tapi kalau kita yang pakai Masker Dia nggak pakai Kita tetap bisa terhiru Gitu Kan ukuran kumannya Agak besar ya 5 mikron Sampai ini ya Itu Sebenarnya Pak ya Pertama itu Kemudian Kalau lihat Ciri-ciri batuk Bapak ini Bukan ke arah TBC Lebih ke polusi udara Kalau menurut saya Lengket Susah keluar Tertahan Di dada Gitu Nah Kalau Bapak Misalnya Tapi kan Kita nggak tahu nih Misalnya Bapak Datang ke sana Kebenarnya Teman Bapak itu TBC Amit-amit ya Menurutnya bukan Mata itu sebenarnya Di tubuh Bapak sudah ada Cuman pas ke sana itu Jadi terpicu Sebenarnya Nah Ini perlu kita cross-check Bapak perlu dironsen Dan dicek dahak Baru kita pastikan Ada TB atau bukan Nah Kalau TB itu Di samping gejala batuk Itu kan ada Naksum makan yang turun Berat badannya Nggak naik Demam-demam yang Nggak jelas Ngeringet malam Gitu Pak Masih banyak Keluhan yang lainnya Tapi Insya Allah sih Saya rasa ini bukan TBC Mudah-mudahan Dengan gejala Bapak Yang seperti itu Mungkin Bapak perlu Obat batuk Gitu ya Ditambah yang lainnya Gitu Pak Anen Gitu ya Mungkin nanti Bapak boleh jawab di saya Ini Bapak di Jakarta kan Di Garut juga dia Oh di Garut Di Garut Di Garut tuh ada Adik kelas saya Kalau saya enggak salah Di Garut Boleh saya Boleh Silahkan Pak Arifin ya Panen udah selesai Panen udah selesai Pak Sudah Terima kasih Bapak minum harus cukup ya Minum cukup ya Siap Sehat ya Pak Amin Alhamdulillah Boleh Bu Pak Arifin mau menanggapi Atau mau ada pertanyaan Pak Silahkan Sedikit Saya bukan Pertanyaan nih Barangkali saya berbagi juga ya Saya lebih Sangat jarang kena batuk Bahkan isi saya juga kaget Bapak sih jarang batuk Gitu Karena Alhamdulillah Di antaranya saya tidak merokok Tidak merokok Saya cukup minum Kemudian Juga Saya Apa namanya Menghindari gorengan-gorengan Terutama gorengan beli Kalau beli-beli tuh Aduh saya sudah hindari Betul Yang Mohon maaf ya Makanan-makanan baru gitu ya Gorengan-goreng Saya semakanya itu Menghindari Kemudian minum madu Saya juga tiap hari Minum madu Alhamdulillah Itu sangat baik Kemudian Saya pernah nih Berapa bulan jauh Saya kena batuk Saya kenapa ini Saya itu Hobi Apa namanya Jadi mulai hobi Saya ker Dihirup Padahal Itu sebetulnya saya buang Ternyata Waktunya ilah Mungkin ini salah satu Barangkali bisa jadi Apa namanya Pengalaman saya ya Saya sangat Karang kena batuk Sehat Saya masih bisa berenang Bolak-balik 2 meter Apa namanya 5 kali Masya Allah Dan tiap rutin Tiap minggu renang Kemudian Ya itu minum air hangat Tidak rokok Minum madu Lalu Mingi dari gorengan-gorengan Dan barangkali Barangkali ini Barangkali saja Saya 2 Seminggu 2 kali berpuasa Alhamdulillah Ini sekadar berbagi Insya Allah Baik Makasih Pak Arief Iya Ada lagi Bapak-bapak Mungkin ini dari Mbak Putri Saya Iya silahkan Masih ada Ibu Sri Mau tanya Silahkan Siapa saya dulu Terima kasih Abis itu baru Bapak Bapak Padahal Padahal Oke Ibu Sri dulu ya Ya silahkan Bu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bu dokter Amalia Dan bu dokter Eva Ini saya yang saya mau tanya Apa namanya Kalau saya dok Maaf Kalau pakai masker itu Tidak betah Terus malah Napasnya sesak Tapi Alhamdulillah Ya Ya Saya Berangkat kerja Kemana Naik Pendaraan umum Gitu kan Ya naik ojek Naik Busway Naik angkot Gitu Tapi Saya coba Saya pakai masker Malah saya Kayak Susah nafas Gitu kan Apakah itu Kira-kira Saya tercemar Aru-paru saya Oleh polusi yang Udara di luar Atau bagaimana Tapi Alhamdulillah Saya Nggak pernah Kayak Pak Arifin Saya tidak pernah Batuk Dokter Amalia Mungkin jarang Saya minta obat batuk Gitu Nah terus Yang saya tanyakan lagi Kaki saya ini Kalau malam nyeri Jadi Di antara lutut Dan betis Tapi kalau saya Sudah Jalan Itu Kegiatan Sudah selesai Tapi kalau buat duduk Nah terasa lagi Apakah itu Pengaruh Dari Kondikusia Atau Apa-apa Penyakit apa Jadi saya Cuman menghindarnya Itu ya Saya minum Ramu-ramuan Aja Sendiri Gitu Jahe Serai Salam Itu saya minum Ganti-ganti Itu yang ngurangin Rasa sakit Saya kalau siang Tapi kalau sudah Malam dok Yang Isinya Apa bagaimana Gitu Saya yang Gak bisa pakai Masker Itu kira-kira Bagus Makasih Waalaikumsalam Silahkan dok Kalau gak pakai Masker Tapi alhamdulillah Jarang batuk Juga dok Iya Sebenarnya Dilema ya Ibu Kalau Dengan Kondisi Ibu Seperti itu Mohon maaf Ibu gak obeskan Gak gemukan Sudah 65 berat saya Ibu 65 berat Tingginya Tingginya 155 153 lah Kegemukan dikit Kegemukan dikit Ini bu Masker itu kan Ada ketentuan Kita menggunakannya Kalau ibu pakai Masker bedah itu Awalnya memang Semua orang Saya rasa Hampir sama Dottor Amelia Awalnya merasa Gak nyaman Gak nyaman Karena kok kayak Nutup gitu ya Gak nyaman Jadi kayak Napas tuh gak nyaman Awalnya Nah Kita pastikan dulu Ibu Ibu pakai maskernya itu Kan yang besinya Ada di atas Yang masker bedah Di atas Kemudian Harus nutup sampai dagu Nah itu dulu Pastikan Makanya udah benar Apa belum Kemudian Masker itu Gak bisa kita pakai 24 jam Atau Jangankan 24 jam Lebih 4 jam itu Gak terlalu disarankan Karena dari penelitian itu 4 jam itu Kuman sudah numbuk Sudah masuk Di Masker kita Bagian luar itu Makanya disarankan Setelah 4 jam itu Gantilah Kalau bisa ganti maskernya Nah Tadi saya bertanya Kegemukan Pada orang-orang yang gemuk Biasanya Gangguannya retriksi Gangguan pengembangan paru Karena lemak di perut Akhirnya tuh Nah pastu susah Kalau dia pakai masker Makanya saya bertanya itu Tadi ke ibu Nah Ini kan proteksi ya ibu ya Namanya usaha Coba ibu upayakan lagi deh Di usahakan dulu Karena kita gak bisa jamin bu Nanti kalau polusi udara Jangka panjangnya Itu yang kita takut Gitu ya Kalau yang sekarang Kan gak ada apa-apa Tapi kan kita gak pernah tahu Jangka panjangnya Bermasalah Enggak Nah itu ya bu ya Nanti coba Dicoba lagi ya bu Kemudian untuk kaki nih Dr. Amel ya Untuk kaki Untuk kaki ini sebenarnya Perlu Perlu kontrolnya nih Ke bagian Saraf atau otopedi kali ya Betul Ya saya bingung Saya mau kontrol Dok bagaimana dok Ya atau fisioterapi mungkin bu Karena kalau malam-malam itu bisa Karena fibromialgia ya Karena efek udara yang dingin Gitu ya Kadang memang menyebabkan Nyeri di Apa namanya Di otot dan tulang ya dok Nah itu harus dilihat lagi nih Apakah memang Karena hal itu Atau karena memang ototnya Atau sarafnya Tadi yang dokter Deva bilang Jadi memang Kalau bisa dikonsulkan dulu Ke dokter Saraf sih mungkin Kalau di usianya ibu ya Kalau memang tidak ada Riwayat-riwayat trauma gitu Misalnya pernah jatuh Atau Apa namanya Nggak sengaja Terkena apa Trauma tumpul Gitu ya bu Itu mungkin Dokter Tapi waktu itu Saya pernah periksa dokter Dokter bilang Kaki saya Apa O-A O-A ya dok Artritis Memang kalau masalah muskul Sekiletang itu Harus dicek Mungkin nanti kita ketemu lagi Di klinik aja ya bu ya Hari selesai ya Selesai ya dok Ya insyaallah bu Insyaallah ya Oke bu Makasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya mungkin Pak Dar Sola terakhir pak Silahkan pak Ya Terima kasih Dokter Amalia Dan dokter Deva Ini bu Saya Di keluarga saya Saya Punya anak Anak saya punya anak juga dua Jadi cucu dua bu ya Nah anak saya itu semuanya sakit demam Demam semuanya Itu udah Empat hari Ternyata Anak saya yang cucu saya Yang kerempuan Yang umurnya sekitar Empat tahun Demamnya Enggak menentu Sehingga dirawat Di rumah sakit Nah itu ternyata Dia kena frek bu Kena frek Nah sekarang Kemarin Baru kemarin Soreya udah pulang Kembali ke rumah Nah ini bu Anak saya ini Tidurnya yang tiga Suami Apa Anak Anak Dengan anak yang kecil Itu satu kamar Anak yang satu lagi Beda Nah itu Kena frek itu kan Dikasih obat Untuk sementara Obat terasikan Untuk sebulan Gitu bu ya Nah itu Tidur satu kamar Apakah boleh Apa tidak Gitu ya pak Dipisah atau tidak Itu Belajar bu ya Yang kedua gini bu Yang kedua saya sendiri bu Saya sendiri Sebulan yang lalu Yang tak apa Ternyata mata saya Terkena Sakit mata Yang Dari debu Entah apa Emang saya Aktifitas saya Itu Nganter cucu Ya Naik motor Nah ternyata Mata saya Berair Tadi bu ya Seperti ibu Apa Presentasikan Merah Ya saya dimin aja Karena Biasalah Karena sakit mata Mungkin seminggu Nah ternyata Membawa Apa namanya Akibat yang buruk Bagi saya bu Sehingga Hari keempat itu Mata saya Nggak bisa ngeliat Ke dokter Ya Dirawat Dan dokter Nyatakan ya Kayaknya Kecil kemungkinan Ya apa tuh Diagnoskannya Frulen Frulen Apa tuh Frulen Endoparmitis Tapi saya Nggak menyerah Bu Saya Berusaha Nanti Akan Memusahkan Mungkin di Rumah Sakit Mata Di SPR SCM Ya Cuma yang Kirana Bu ya Khusus Mata Nah ini saya Mohon saran Dari ibu Dari dokter Yang pertama Anak saya Yang Flek Paru-paru itu Apakah Dibenarkan Atau dipisah Dalam tidurnya Dalam ruangan Yang kedua Saya tetap Nggak menyerah Ibu Saya akan Lanjutkan Pemelisaan Mata saya Itu aja bu ya Terima kasih Mungkin saya Bantu jawab Yang kedua dulu Sebelum ke dokter Deva ya Kalau untuk Yang pertama Silahkan pak Mungkin bisa Ke dokter Spesialis Mata Di RSI Juga ada Dokter Spesialis Mata Bapak di Priok ya Rumahnya Di Bekasi Sekarang Di Bekasi Kalau di Bekasi Kita ada beberapa Rumah sakit Yang Bekerja sama Dengan kita juga Mungkin nanti Bisa melalui Pak Edy ya Pak Edy ya Saya update ya Rumah sakitnya Apa kira-kira Gitu ya Untuk yang Pertanyaan pertama Silahkan dokter Deva Gimana nih Kalau anaknya Flek masih aman Enggak tidur Kamar gitu Oh baik-baik ya Ini yang Kena flek umur 4 tahun Ya pak ya Iya bu Umur 4 tahun Ini dapat Hasil pemeriksaan BTA enggak pak Bakteri tahan asamnya Jadi dari dahaknya Diperiksain gak Iya Ternyata Gitu lah Pokoknya Di diperiksaannya Paru-parunya Baik-baik Nah Begini pak Kalau dulu Teorinya Anak kecil itu Tidak bisa menularkan Kepada orang dewasa Ternyata Sekarang Sama Anak pun bisa menularkan Kepada orang dewasa Anak Penuran TB itu Berasal dari Percikan dahak Jadi ketika dia batuk Si kumannya terbang Di sekelilingnya Si dahaknya Jatuh ke lantai Nah kuman-kuman Bakteri yang terbang Itu yang terhisap Oleh orang sekitarnya Perlu diketahui Bahwa pada Orang yang kena TB Dengan dahak Positif Atau seputum BTA positif Itu bisa menularkan Ke 25 orang Sekitarnya Nah itu perlu Kita ketahui Nah Artinya begini Kalau anak kan Agak susah juga Disuruh pakai masker Dia mau gak pak Disuruh pakai masker Kepada Bu Mau gak Cucu Bapak Mau gak disuruh Pakai masker Pakai masker Oh mau Nah Saran saya Dia harus pakai masker Nah di rumah itu Pakai masker Terutama 2 bulan pertama Kuman itu Sebenarnya 2 minggu Setelah pemberian obat paru Itu kumannya Udah banyak mati Nah cuman Biar aman Itu 2 bulan Kita pakai masker Terus di rumah Setelah masuk bulan ketiga Itu udah kita anggap Aman lah Insya Allah aman gitu ya Nah Itu disarankan Seperti itu Kalau tidur kan Gak mungkin dia pakai masker Malah dia nanti Gak bisa nafas Sarannya memang Dia harusnya tidurnya sendiri Apalagi dengan yang kecil Ini jangan dekat yang kecil Yang kecil yang masih bayi ya Pak ya Nah Itu saran saya Untuk tidurnya harus terpisah Sebaiknya Minimal 2 bulan pertama Kata itu ya Kemudian bagaimana Dengan alat-alat makan Itu kalau udah dicuci Biasanya kumannya udah hilang Jadi gak apa-apa sebenarnya Cuman kalau mau Lebih hati-hati Udah Piring sendoknya sendiri Silahkan Ya Nah Sekarang program pemerintah Bukan hanya pengobatin Pasien TB Nah ini sekalian saya sharing Buat bapak-bapak dan ibu semua Ini sekarang pemerintah Sudah ada program Untuk Terapi TPT namanya Terapi pencegahan TBC Nah itu diberikan kepada orang-orang Yang kontak terat serumah Dengan pasien TB Jadi misalnya nih Nah kayak Cucu bapak nih Karena kan Nah ini serumah tuh Boleh ke puskesmas Bilang Saya kontak serumah Dengan pasien TB Nah nanti disitu Akan diprogramkan Untuk dicek semuanya Nah Biasanya mulai di ronsen Dimantuk Di dahak Nah Nah kalau dari hasil ronsen Gak ada gambaran Keluka TB Kemudian dari dahaknya negatif Kemudian dari gejala Gak ada karat TB Cuman dari mantuknya positif Yang disuntik itu ya Pak ya Positif Nah orang ini Diberikan TPT Terapi pencegahan TBC Nah terapi pencegahan TBC itu Akan diberikan selama 3 bulan Tapi minumnya Cuman sekali seminggu Jadi kalau kita hitung Cuman sekali seminggu Berarti dalam 3 bulan tuh Hanya minum omat 12 kali Nah gitu ya 12 kali dong Wah ya Pak ya Nah terapi TPT ini Akan melindungi seseorang Untuk tidak kena TBC Selama 5 tahun Nah itu saran saya nanti Untuk keluarga yang lain Dicek ya Pak ya Supaya gak kena TB Gitu ya Kali itu ya Apalagi ya Sudah jadi aman ya dok ya Hanya memang Pasiennya harus pakai masker Setidaknya 2 bulan lah ya dok ya Berarti ya Dari pasiennya terapi Gitu ya Pak ya Semoga bisa menjawab Ya terima kasih Untuk mantan Bapak Mudah-mudahan cepat sehat ya Pak Amin ya Ropalala Amin 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 Ya baik Untuk Bapak-Bapak Ibu yang lain Mungkin tadi Apa pelajaran dari Dokter Bahtiar adalah Kalau misalnya ada yang warga sekitarnya Ataupun di rumahnya Ataupun di rumahnya TBC Memanjang sampai 30 menit ya Pak Edi Ada Tapi saat ini ternyata Tapi saat ini ternyata memang kualitas udara kita sedang tidak sehat Jadi kita perlu untuk melakukan pencegahan-pencegahan Tadi yang mungkin jangka pendek sudah melakukan beberapa pencegahan Karena setiap penyakit itu sebenarnya ada tiga ya dok ya komponennya ya Orangnya, agennya, sama lingkungannya gitu ya Jadi kalau orangnya sudah dengan Apa namanya Minuman yang cukup gitu ya Asupan minuman yang bagus Kemudian makan buah-buahan Tadi kata Pak Arifin gitu ya Kemudian sudah menjaga bisa menggunakan masker Ataupun tidak menggunakan masker Tapi mungkin menjaga daya tahan tubuh dengan baik gitu ya Hati-hati tapi kalau agennya Atau agennya bisa berubah virus Bisa berubah bakteri Bisa juga ternyata polusi udara ini ya dok ya Bisa termasuk agen bisa termasuk lingkungan gitu Nah hati-hati kalau tadi Apa mereka memang tidak sehat Jadi kita masih ada kemungkinan untuk terkena penyakit ya Efek jangka pendek dan jangka panjangnya Tadi ternyata banyak sekali Tidak seperti yang kita kira ya Tadinya mungkin diabetes, TBC, COPD gitu Nggak ada hubungannya dengan polusi udara Ternyata ada gitu ya Jadi kita harus sangat berhati-hati gitu ya Jadi untuk Bapak Ibu semuanya Selain dari paparan dokter tadi Dari tanya jawab kita bisa tahu juga bahwa Jangan terlalu mudah untuk mengobati sendiri ya Bapak Ibu Karena saat ini memang ada banyak banget obat-obatan Yang ternyata meningkatkan gula darah Betul ya dokter ya Penelitian terbaru tuh makin banyak Makanya tadi dokter ini juga paparkan bahwa di Indonesia Nanti 2050 ya dok ya 2030 malah ya Kita akan menjadi yang kedua atau yang pertama nih Untuk diabetes mellitus Pertama nih sepertinya ya Pertama untuk diabetes mellitus Jadi jangan bermudah-mudah Kalau misalnya ada keluhan mungkin bisa dicoba dulu Yang dengan paling minim lah ya Maksudnya yang paling tradisional gitu ya dok ya Dan terutama dijaga istirahatnya Istirahat dan pikiran yang sehat mungkin ya Pak Edi, Pak Ariefin ya Oke sehat semua untuk Bapak Ibu Semoga pagi ini membawa pencerahan tentang polusi udara Saya harapkan semua kalau punya ini handphone Bisa mendownload tadi ya dok Indonesian Air Quality atau nafas Di Playstore Ya nafas Jadi Bapak Ibu kalau keluar bisa lihat dulu nih Ini bagus apa enggak ya Nanti pasti anak-anaknya atau cucu-cucunya kaget Waduh kakek kok Atau nenek kok tau sih tentang ini gitu ya Jadi kita bisa kasih tau nih malah Pak Ya insya Allah kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya gitu Pak Edi ya Pak Ariefin tadi setuju Kita terus memberikan edukasi kesehatan untuk Bapak Ibu semuanya Sebagai ihtiar sehat kita Saya tutup Terima kasih dokter Deva atas kesempatannya dan atas materinya yang luar biasa Mohon maaf lahir batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Pak Edi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami atas nama pengurus HAPI Juga mengucapkan terima kasih kepada dokter Deva Bakhtiar Beserta kru-nya tadi saya lihat ya Dari Yarsi, Rumah Sakit Yarsi Dan juga dokter Amelia Beserta kru-nya Mbak Putri Terima kasih atas perhatiannya Dan mungkin acara-acara berikutnya adalah Akan dengan durasi satu bulan ke depan Ada lagi Dan sudah nanti dokter ya Baik, sekali lagi sebelum menutup ini Saya akan sisipkan sebuah pantun Bersih rumah itu tradisi Acaranya pasti bermanfaat Kemsumlah makanan, minuman, bernutrisi Biar badan sehat, wafiat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sehat Sehat semua Terima kasih Kita akan ketemu pada kesempat yang lain Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih